Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian, Ibu Direktur Pasca Sarjana, Universitas Negeri Jakarta, Prof. Dr. Nadiroh MPD. Selamat pagi, Prof. Kemudian, Kaprodi, S3 Teknologi Pendidikan, yaitu Bapak Dr. Soekarjo. Terima kasih, Prof. Terima kasih. 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 ke depan, kami persilakan. Silakan Pak Soekarjo. Baik, bisa masuk Pak Soekarjo. Silakan Pak Soekarjo. Silakan Pak, silakan terhubung Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Pada yang terhormat, Rektor WNJ, Dr. Komarudin. Pada yang terhormat, Direktur Pasca, Sarjana, Profesor Dr. Nadiro. Pada yang terhormat, Kino Speaker, ada Dr. Insinyur Hartipah Saifudem, MPP, Wakil Ketua Komisi 9 DPR. Pada yang terhormat, Profesor Dr. Basuki Wibawa, ini adalah senior dan dosen TP. Pada yang terhormat, Dr. Wes Hairuman, ini memang pakarnya online ini. Pada yang terhormat, Hamid Muhammad, MSC PhD, PLT Rjen Paut, dan moderator, Dr. Dirgantara Wijaksono, serta Bapak-Ibu sekalian, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dari seluruh Indonesia, alumni TP. Tentu pertama, kita panjatkan puji syukur keredat Allah, bahwa hari ini, alumni TP mengadakan seminar, daring, dalam rangka, masa pandemi COVID-19. Yang kedua, puji dan syukur, kita panjatkan keredat Allah, dan bahwa hari ini juga, kita diberikan kesehatan, untuk bisa mengadakan kuliah daring. Nah, selanjutnya tentu, kami atas nama Ketua Probring TP, ini mengucapkan banyak terima kasih, pada alumni TP, yang telah mempunyai inisiatif, untuk mengadakan seminar ini. Sehingga, mudah-mudahan, dari hasil seminar nanti, harapannya tentu, kita mendapatkan pencerahan, semangat, dari para narasumber, bahwa di dalam masa COVID-19 ini, pembelajaran masih tetap berjalan, dan informasi tidak terputus, sehingga, ini memberikan bekal kita, nanti dalam kedepannya. Barangkali itu, sekali lagi, terima kasih Pak Dirgantara, Dr. Dirgantara ini, yang telah berinisiatif mengadakan seminar ini. Terima kasih, Prof. Pada Prof. Nadiro, kami juga memberikan terima kasih. Kami akhiri, Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Alhamdulillah, telah bergabung juga, bersama kita, Bapak PLT Dirjen, Pak Ut, Bapak Hamid Muhammad, Terima kasih Pak Hamid, telah berhubung bersama kita. Selanjutnya, kami mohon kesediaannya, untuk memberikan sambutan, Ibu Unda kami, Prof. Dr. Nadiroh, MPD. Kami persilahkan, Prof. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Yang terhormat, Bapak Rektor Universitas Negeri Jakarta, Dr. Komarudin MSI. Tadi Mas Bom-Bom itu, nambah-nambahin tuh, Komarudin Hidayat. Kalau Komarudin Hidayat, bukan Rektor UNJ. Emang suka keliru. Tapi enggak apa-apa, hikmah dari Komarudin Hidayat kan, di CNN setiap, mau berbuka itu, dia tentang spiritual intelligence. Mudah-mudahan, bisa merasuki, semua yang ada di UNJ, webinar ini. Alhamdulillah. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ika ProDTP. Mungkin saya sapa dulu ya. Profesor-profesor yang ada di ruangan ini, mari kembali menguatkan barisan, termasuk Prof. Hamid Muhammad. Amin. Mudah-mudahan. Karena Bapak Hamid Muhammad ini sudah menjadi bagian dari UNJ, mohon maaf, belum ditengok-tengok oleh Pasar Sarjana. Kami sudah berniat akan merajut kolaborasi bersama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi di Pasar Sarjana UNJ. Kemudian, Dr. Insinyur Hetifah sudah hadir? Sebentar lagi, Prof. Masih dalam. Oh, baik. Prof. Basuki Wibawa sudah mulai kembali ke rumahnya, yaitu Pasar Sarjana UNJ. Dan nanti Dr. Bombom juga bagaimana ini supaya bisa bersatu. Ibu dan Bapak, tema hari ini sangat menarik, tren peluang dan tantangan belajar daring. Nah, ini tantangan buat Pasar Sarjana sudah menggawangi dan mengawal sejak dua tahun yang lalu, tapi sampai hari ini blended learning terkait dengan nilai-nilai ketepian itu masih terus dibangun. baik dari sisi produknya, prosesnya, outputnya, outcome-nya, bahkan sumber daya manusianya. Sehingga di tahun 2020, Pasar Sarjana mengusung bagaimana program studi TP ini mendapatkan sertifikasi dan akreditasi internasional lewat Akas. Sekarang kami sedang membuat kurikulum OBE, Outcome Based Education. Dari mulai Intended Learning Outcome sampai Portofolio Mata Kuliah sampai perbaikan dari Assessment Intended Learning Outcome. Nah ini Pak Uwes juga selamat datang ke Pasca. Katanya mau gabung ke UNJ ya? Mudah-mudahan. Sudah, sudah. Oh sudah. Sekarangnya sudah keluar, Prof. Alhamdulillah, sekarang sudah keluar, Prof. Kalau gitu, ini tugas Anda. Karena sejak kecil saya tahu siapa Pak Uwes, sekarang sudah besar, sudah dewasa, dan akan mewariskan semangat dari generasi tua ke generasi muda. Karena itu adalah sebuah keniscayaan regenerasi itu. Jadi kami tidak akan selamanya. Kami akan menuju pada ruang yang lebih indah. Tapi mewariskan hal-hal yang indah kepada generasi milenial. Izin, Prof. Terlalu bergabung bersama kita, Bu Dr. Hethifah, selamat datang DPR RI Komisi 10. Ya, Bu Hethifah, selamat datang Bu Hethifah. Terima kasih, Bu Nadiro. Terima kasih, Mas Buk-Bum, semuanya. Bu Hethifah, tolong bantu UNJ, bantu Pasar Sarjana, untuk mengawal mutu, sampai dikenang, dikenal, mendapatkan pengakuan internasional, Bu Hethifah. Siap, Bu. Ya, baik. Kemudian program yang kedua adalah OLOP. Apa itu OLOP? B-nya ada dua. One lecture, one book, one blended. ada 127 dosen-dosen mendapatkan hibah buku. Mengapa harus ada buku? Karena blended tidak mungkin berjalan kalau tidak ada portfolio mata kuliah yang holistik, yang mencerminkan intended learning outcome tadi. Nah, dua hal itu mungkin saya ingin merespon tema hari ini tren peluang dan tantangan. Memang ada yang lucu-lucu sih tantangannya. Beberapa hari kami gujrut. Gujrut itu bahasa apa ya? Apa ya? Debat gitu ya? Debat, Rob. Debat ya. Bahasa Jawanya gujrut gitu ya. Saya tidak mau digunakan nomor email saya. Itu adalah email pribadi saya. Terus saya langsung telepon panitia. Kenapa email pribadi digunakan untuk seminar? Bu, itu bukan email pribadi. Kalau kita klik Google, otomatis data email Google itu kerekam. Jadi tidak ada satupun email pribadi digunakan. Itu lama itu menjelaskannya. Artinya apa? Pola pikir kita untuk mengenal lebih jauh tentang IT juga butuh sharing, butuh pemahaman dan seterusnya dan seterusnya. Belum lagi bagaimana cara masuk, bagaimana cara mengklik, bagaimana cara ini saling belajar. Belajar, belajar, dan belajar itulah tantangannya jangan saling mencelak tetapi saling berbagi. Mudah-mudahan sinergitas kita terbangun. Terutama alumni Pasca Sarjana UNJ satu lagi mari bergabung Ika-Ika Prodi itu ke dalam Mubes Ika Cana biar bersatu. Tetapi tidak mati di Ika Prodi-nya. Ya kan? Jadi Ika Prodi tetap ada, Ika Cana ada, Ika UNJ ada. Artinya apa? Untuk bersatu. Bukan bercerai. Nah itu dia. Baik, itu saja yang bisa saya cakapkan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mohon kepada Bapak Rektor untuk memberikan arahan webinar ini mau dibawa kemana. Itu kan utopia Pasca Sarjana UNJ terkait dengan tren, peluang, dan tantangan belajar daring dan sekaligus membuka acara ini. Sekian. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bunda kami, Profesor Dr. Nadiroh yang telah memberikan pencerahan serta masuk-masukannya membangun terutama untuk ikatan alumni Pasca Sarjana yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian kita masuk selanjutnya adalah pembukaan sekaligus arahan dari Bapak Rektor Universitas Negeri Jakarta kepada Ayah Anda kami Bapak Dr. Komarudin kami persilakan. Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I cannot speak Ibu Dr. Hetifa Saithiudian Mohon maaf kata terakhirnya agak susah diusahkan Iya Prof biar cepat ingat nanti Iya Bu Hetifa Yang saya hormati Bapak Dr. Hamid Mohamad ini keluarga UNJ juga Sekarang masih menjadi PLP Kirjen Paut dan Diktasmen Yang saya hormati ini sahabat saya dulu dikenal adekan senior nih Profesor Dr. Basuki Wibawa Selamat pagi Pak Basuki Selamat pagi Pak Yang saya hormati juga Direktur Pasar Sarjana Ini sahabat kami juga Ada Korprodi Moderator Seluruh peserta alumni Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta yang berbahagia Tentu Pertama-tama Marilah kita panjatkan Puji dan syukur Kandidat Allah S.W.T Atas segala rahmat dan keruniannya Sehingga kita hingga saat ini masih diberikan kesehatan kesempatan dan ketuatan untuk bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya Ketika saya diminta oleh Mas Bombom untuk bisa memberikan sambutan Siapa? Dan membuka ini satu kesempatan bagus bagi kami untuk berkenalan dengan alumni TP dengan keluarga besar TP Terus terang saja salah satu prodi yang dibanggakan oleh UNJ adalah TP Kenapa? Karena TP adalah induknya Pasar Sarjana Jadi seluruh prodi itu merupakan anak dari TP Itu seingat saya Sejak 78 itu seingat saya memang ATP Kemudian ada juga PEP dan lain-lainnya PKLH dan sebagainya Kenapa? Karena memang UNJ pada saat itu memiliki kuatan besar di bidang teknologi pendidikan Ada Pak Setiadi Kemudian Yusuf Hadim Yarso Oh iya sebelum Pak Yusuf Pak Atwi dan sekarang masih ada di tengah-tengah kita adalah Profesor Basuki Kekuatan kita di TP itu menjadi barometer bagi teknologi pendidikan di Indonesia Nah oleh karena itu saya kira ini harus kita teruskan eksistensi kita sebagai benchmark barometer perkembangan teknologi pendidikan harus di pertahankan harus dijaga karena jangan sampai beralih secara real praktis UT memang sudah melaksanakan itu Kenapa? Karena penguatan teknologinya terus-menerus dilakukan Nah di kita saya kira ini juga jangan sampai dilupakan bahwa basis kekuatan di kita adalah TP maka upaya pengembangan harus dilakukan Saya kira kesempatan webinar saat ini adalah sangat baik apalagi mengusung tren, peluang, dan tantangan bukan hanya untuk belajar daring dan di masa pandemik sebenarnya tapi juga untuk masa yang hadat Tapi di masa pandemik ini belajar daring menemukan momentumnya untuk menunjukkan kemampuan kita sebagai ahli teknologi pendidikan Sebenarnya upaya kita untuk menunjukkan kemampuan ini bisa juga dikolaborasikan antara pasal UNJ dengan para alumni-nya yang tersebar di mana-mana Penggunaan teknologi penggunaan platform dan berbagai macamnya itu memang seharusnya dikuasai oleh alumni TP Jangan sampai mana malah alumni TP GAPTEK itu memalukan itu memalukan oleh karena itu saya kira upaya konsolidasi internal bukan hanya di alumni tetapi juga di dalam dengan pasal sarjana itu harus dilakukan harus ada perubahan-perubahan orientasi nah tantangan ke depan maka teknologi pendidikan harus merombak barang-barangkali yang paling tepat bagaimana ke depan supaya kita kembali menjadi benchmark di dalam pengembangan teknologi pendidikan salah satu saja misalnya buat platform pembelajaran daring ini luar biasa dan Alhamdulillah Pak Uwe sekarang sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi SK-nya sudah ada sudah diberitahu saya dan beliau nanti akan mendapat tugas menjadi task force pembelajaran blended di UNJ nanti berkantor di LP3M mendampingi Pak Zid dan bisa bantu PASA saya kira oleh karena itu rekan jejak dan apa ya peta jalan ke depan itu harus segera dibuat menurut saya itu harus segera dilakukan sehingga penguasaan teknologi menjadi penting ke depan sehingga konten-konten atau kompetensi di dalam kurikulum pun itu harus diarahkan ke sana tidak boleh lagi hanya sekedar pada maaf metode lebih banyak kan metode ya metode pendekatan banyak itu boleh tetapi belum menunjukkan keunggulan kalau menurut kami metode lalu pengemasan konten bahan ajarnya itu menjadi bagian penting lalu kalau penelian itu wilayahnya PEP tapi paling tidak tiga hal tadi ada teknologi ada konten ada metodologi atau pendekatan itu harus semakin diperkuat diperbarui terus menerus karena karena inilah barangkali webinar dilakukan di masa pandemi ini dan sekarang ini kalau boleh kami ambil data-data pada umumnya sebenarnya belajar daring sekarang ini menimbulkan stres depresi pada siswa apalagi mohon maaf di Jakarta ini banyak yang tinggal di rumah-rumah maaf ya maaf rumah-rumah kotak-kotak itu saya pernah ngalami tinggal rumah kotak disuruh diam di rumah yang kotak itu itu bisa stres itu berlama-lama dan Jakarta masih banyak seperti itu oleh karena ini barangkali bagaimana membuat metode pendekatan strategi pembelajaran yang tidak membuat mereka stres apalagi kalau gurunya lebih banyak memberi tugas ditambah stres apalagi kalau gurunya tinggal menunggu tagihan saja ini menambah stres bukan hanya siswanya tapi juga orang tuanya karena kalau siswa tidak mampu pasti yang ngerjakan itu orang tuanya nah ini proses belajar menjadi tidak efektif ini adalah tantangan besar bagi alumni TP bagaimana mendesain sebuah pembelajaran daring di masa pandemi ini saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan mohon maaf izin jam 10 tepat kami harus ada FGD kebetulan kami harus menjadi host juga mohon maaf atas waktu yang terbatas dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan demikian saja saya ucapkan terima kasih dulu pada semua narasumber ibu ibu hitifah pak hamid pak basuki saya ucapkan terima kasih telah bergabung dan akan memberikan pencerahan pada kita semuanya baik dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim maka webinar tentang tren peluang tantangan belajar daring di masa pandemi covid-19 dengan resmi saya nyatakan dibuka Alhamdulillahirrahmanirrahim baik terima kasih banyak ayah anda kami Bapak Rektor Bapak Dr. Komaruddin Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman kita telah dibuka tapi sebelum itu sebelum acara kita lanjutkan sedikit saya beri resmi tentang semangat dari Pak Komar saya sampaikan bahwa di dalam tren peluang dan tantangan saat ini kita selaku guru kita selaku pendidik kita harus dengan semangat melakukan fast entertaining and to improving performance dengan keimuan TP kita kita kembangkan mari kita banggakan alamat kita Universitas Negeri Jakarta serta kita majukan untuk pendidikan yang ada di Indonesia tapi sebelum itu izinkan saya menyapa Direktur dari narasi institut yaitu bang dokter pengamat publik bang dokter matnur atau ahmad hidayat terima kasih bang matnur sebagai selaku pengamat publik yang sering muncul teman-teman mungkin tidak asing karena sering muncul di DLC dia adalah pengamat publik dari narasi institut yang membantu atau men-support kegiatan ikatan alumni teknologi pendidikan Universitas Negeri Jakarta untuk itu teman-teman yang masih ada di luar mohon izin Prof Bapak Ibu teman-teman semua saya mendapatkan kabar di live streaming YouTube channel YouTube kita sudah tergabung hampir 200 200an dan banyak yang sebenarnya ingin masuk di dalam webinar kita di Zoom kita ini tetapi karena keterbatasan akses kita dan untuk agar lebih kondusif kita memang batasi untuk itu selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan inti kita yaitu keynote speaker keynote speaker yang pertama kami mohon kesediaannya Bapak PLT Dirjen Pak Ut Dikdasmen yaitu Bapak Hamid Muhammad VHD ayah anda kami kami mohon waktunya kami persilakan silakan Pak Hamid Muhammad Pak Hamid sudah tergabung Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Pak Rektor yang sudah meninggalkan tempat Prof Nadira Direktur Pasca Sarjana dan Bapak Kor Prodi teman-teman kemudian Bapak para narasumber Bu Hetifa Pak Basuki Wibawa dan Pak Wes dan semua yang hadir pada kesempatan ini izinkan saya share screen mudah-mudahan presentasi saya bisa dipandu dengan tayangan ini Mohon share screen-nya bisa dibuka Mohon bantuan Bang Zul untuk membuka slide Baik Baik Ibu dan Bapak sekalian saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembelajaran daring pada pada tingkat pendidikan dasar dan menengah yang ini kami survei beberapa waktu yang lalu pada bulan April sebagai bagian dari diskusi kita ke depan nah Ibu dan Bapak sekalian kebijakan belajar dari rumah itu diluncurkan bersama dengan lima paket kebijakan lainnya jadi mulai dari pembatalan UN kemudian bagaimana kelulusan peningkat kelas PBDB termasuk juga relaksasi penggunaan dana BOS untuk kepentingan pandemi COVID ini jadi Bu Amat sekalian ini SEMN Digbud nomor 4 ini terbitkan 24 Maret ini yang mengatur tentang belajar dari rumah ada empat hal yang perlu kami sampaikan yang pertama itu pembelajaran dilakukan daring atau jarak jauh tapi fokusnya itu memberikan pengalaman bermakna kepada anak artinya keterampilan proses yang kita dahulukan tanpa harus terbebani tuntutan capaian kurikulum jadi bagi sekolah-sekolah yang bisa menuntaskan kurikulum itu bisa dilakukan tetapi untuk daerah-daerah sekolah-sekolah yang tidak mungkin menuntaskan kurikulum itu tidak para buruh harus memilih topik-topik esensial yang harus diberikan kepada siswa nah yang kedua pembelajaran di rumah itu juga harus memfokuskan pada pendidikan kecakapan hidup jadi jangan hanya anak-anak itu diajarkan pelajaran berbasis textbook tetapi juga bisa kegiatan-kegiatan yang bisa membantu orang tua di rumah yang itu bagian dari proses pendidikan kita jadi agar kegiatan tidak terlalu membosankan terutama penjelasan mengenai pandemi COVID 19 seperti apa karakteristiknya bagaimana pola penyebarannya dan bagaimana juga apa untuk menghindari terjangkitnya infeksi COVID ini nah kemudian yang ketiga ini tugas pembelajaran dari rumah itu agar bervariasi tidak harus sama bagi semua siswa termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses internet dan fasilitas belajar di rumah kemudian penilaian itu lebih banyak difokuskan pada penilaian kualitatif daripada penilaian-penilaian sifatnya kuantitatif nah ibu sekalian kalau kebijakan daring ini diberlakukan apa yang sudah difasilitasi oleh pemerintah jadi Kemdikbud itu puja rumah belajar kemudian kita juga berpartner dengan penyedia penyedia pembelajaran daring oleh Google for Education ruang guru kelas pintar paper modul sekolah dan seterusnya ini sudah kita sebarkan ke semua sekolah untuk digunakan dan samping itu juga ada layanan daring yang bisa diakses ada buku sekolah elektronik usaha paduta belajar video pembelajaran membaca digital dan sebagainya nah kemudian untuk mendukung itu Kemdikbud juga kerjasama dengan perusahaan telkom XL Indosat dan Telkom Set ini pada bulan-bulan pertama itu ada foto gratis foto gratis ini bisa diakses tetapi XL dan Indosat nampaknya sekarang sudah berubah menjadi pulsa murah tapi kalau Telkomsel itu masih nah kemudian setelah berlangsung beberapa lama ternyata ada beberapa hambatan di daerah-daerah itu yang tidak ada ases internet maka rekomendasi dari Komisi 10 waktu itu juga menyampaikan maka kita mulai melakukan pembelajaran melalui TV dari pusat sedangkan untuk radio agar bersifat kontekstual dengan daerah ini diserahkan ke masing-masing daerah nah sekarang berangkat sekalian apa yang terjadi di lapangan survei kami secara cepat pada bulan April itu 97% lebih itu semua sekolah menerapkan belajar dari bulan hanya 2,4% saja yang tidak menerapkan itu pada umumnya berada di daerah-daerah 3T kemudian daerahnya juga belum diputuskan terjangkit COVID-19 dan seterusnya nah dari yang sudah belajar dari rumah atau bekerja dari sekolah ini para guru para pendidik pada umumnya ini 54% ini full dari rumah tapi 44% ini semi jadi mereka bergantian piket ya di sekolah tetapi ada juga yang full dari sekolah tapi jumlahnya sangat jadi ini ini yang kami simpun dari apa analis survei cepat bulan April kemarin nah sekarang pembelajaran daring sekalian pembelajaran daring tantangan belajar daring ini yang paling utama itu adalah penyediaan akses fasilitas pendukung jadi mulai dari akses internet gawai komputer dan seterusnya itu yang paling banyak dikeluhkan di lapangan nah akibatnya karena tidak adanya fasilitas itu maka guru lebih banyak melakukan pembelajaran secara manual dengan cara memberikan tugas-tugas dan pada umumnya tugas-tugas itu memberikan soal untuk dikerjakan merangkum buku dan seterusnya nah tetapi yang sudah melaksanakan daring sekalian ini ada sejumlah platform yang diakses oleh para guru pada umumnya itu rumah belajar menempati peringkat pertama ya ini karena memang pulsanya gratis aksesnya juga gratis penggunaan rumah belajar ruang guru juga sama jadi kalau langganan telekomsel disitu ada pulsanya gratis dan juga bisa akses ruang guru gratis nah kemudian platform mandiri yang dikembangkan oleh sekolah jadi ada sekitar 11% nah ini yang yang tiga besar inilah yang selama ini digunakan oleh oleh sekolah oleh para guru sementara yang lain ini tidak terlalu signifikan ada kuiper zenius dan seterusnya nah sekarang buat sekalian apa yang dihadapi guru dan siswa dalam menerapkan BDR ini ini hasil survei buat sekalian ternyata buat sekalian pertama yang dianggap kendala bagi guru sebagian besar guru 67% itu kemampuan guru dalam mengoperasikan perangkat digital jadi walaupun akses internetnya bagus gawainya ada komputernya ada ternyata kemampuan guru untuk mengoptimalkan perangkat digital ini tidak tidak bisa dilakukan pada saat sekarang jadi jadi sebelum BDR ini bahas sekalian pada umumnya sekolah-sekolah kita di dasar dan menengah ini mungkin hanya sekitar 5% melaksanakan blended itu pun sekolah-sekolah kelas menengah ke atas ketika ada kebijakan mendadak BDR maka yang pertama dirasakan oleh guru ini adalah kemampuan untuk mengoperasikan ini menjadi tantangan utama kemudian yang kedua tentu ketersediaan sarana-perasarana nah kalau dari sisi siswa itu faktor dukungan internal siswa umumnya komitmen motivasi kedisiplinan apalagi ditambah dengan tugas-tugas guru yang menumpuk terutama pada tingkat SMP SMA yang menyebabkan motivasi mereka menurun bahkan ada sebagian yang nyatakan tidak suka belajar di rumah kemudian berikutnya itu faktor dukungan lingkungan orang tua lingkungan sifa orang tua keluarga lain terutama rumah-rumah yang sempit banyak saudara dan seterusnya ini menjadi kendala nah akhirnya ibu dan bapak sekalian yang terjadi karena kendala kemampuan dan kendala akses maka banyak guru yang tidak melakukan pembelajaran interaktif kalau ibu dan bapak sekalian lihat pada garis ketiga itu hanya 18% guru kita yang bisa menyelenggarakan pembelajaran interaktif 18% lainnya itu hanya meminta siswa belajar untuk menggunakan berbagai sumber elektron lainnya ibu dan bapak sekalian ini masih semuanya relatif manual memberikan tugas berupa soal kepada siswa agar belajar menggunakan buku teks membaca buku pengayaan dan seterusnya nah ibu dan sekalian ternyata TV itu menjadi saluran yang paling banyak ditonton oleh siswa jadi ketika anak-anak sudah mulai bosan belajar dengan tugas-tugas yang begitu banyak maka hadirnya TVRI program belajar melalui TVRI ini menjadi pilihan selain untuk membunuh kebosanan itu juga menjadi pilihan utama anak-anak belajar melalui TVRI sedangkan yang lain sangat kecil 35% itu anak-anak menonton TVRI menonton program belajar dari rumah yang disiapkan nah kemudian bagaimana dengan radio ibu dan sekalian radio ini sebenarnya potensial untuk menjangkau daerah-daerah yang tidak ada akses internet tidak ada akses TV dan mungkin juga listriknya itu hanya hidup pada malam hari atau tidak ada listrik sama sekali di daerah jadi potensinya RRI dan radio lokal itu kira-kira sekitar 10% kalau 10% ini dioptimalkan ini akan membantu daerah-daerah yang tidak terjangkau internet dan TV dan ini sebenarnya potensial kalau ini bisa dioptimalkan maka sekitar 20-an ribu sekolah itu bisa menggunakan nah oleh karena itu sekalian bagaimana peluang ke depan apa yang harus kita siapkan jadi kami sekarang sedang menyiapkan sejumlah hal jadi yang pertama sekalian itu menyediakan fasilitas pendukung pembelajaran internet kami koordinasi dengan komen foto dan perusahaan telkom listrik dengan ISDM sedangkan gawai kami tahun ini rencana menyiapkan kira-kira 200 ribuan perangkat gawai untuk SD SMP dan SMA sedangkan lainnya kami itu minta PEMDA untuk menyiapkan karena pasti ini tidak mungkin hanya camp input yang melakukan yang kedua ini melakukan pelatihan dan pendampingan kepada para guru guru gurunya tidak bisa membuat konten-konten yang bervariasi dan bagus pada anak itu tidak mungkin dan ini yang dikeluhkan oleh para guru makanya saya buat sekalian yang paling gampang guru itu memberikan tugas menjawab soal nah itu yang paling gampang tapi membuat konten yang menarik berbasis teks animasi video dan seterusnya itu mereka punya keterbatasan kemudian yang ketiga ini juga yang menarik sebenarnya itu menggunakan media sosial jadi survei terakhir yang kami impun itu ternyata WA ada ada Youtube kemudian ada TikTok dan seterusnya itu ternyata membantu guru-guru kita itu melakukan pembelajaran dari umur nah kemudian yang keempat ini mendorong gerakan guru berbagi sekalian jadi banyak guru-guru kita yang sudah bagus menyiapkan berbagai pola pembelajaran itu yang harus dibagi kepada teman-teman yang lain nah tentu yang kelima kita akan terus mengembangkan program tayangan TV khususnya TVRI bekerjasama dengan TV lokal karena ternyata TVRI ini kekurangannya programnya masih dianggap jadul karena memang betul sekalian ini adalah program-program existing yang ada di kemerikud yang kita kemas sedemikian rupa untuk disiarkan tapi pembelajaran apa yang yang kekinian ya modul-modul yang kekinian itu belum kita lakukan kemudian yang ke-6 ini ini memang khusus untuk daerah terpencil karena beberapa daerah ini sudah cukup bagus melaksanakan sanggau misalnya almayrah selatan dan setiap saya kira ini yang dapat kami sampaikan untuk sekalian mudah-mudahan jadi bahan berdiskusi terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Ayana kami Prof. Hamid Muhammad selaku PLT Dirjen Pak Ut Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah baik kita langsung saja karena keterbatasan waktu karena Bapak Ibu teman-teman di seluruh Nusantara seperti jadwal yang telah kami publis bahwa setelah Pak Prof. Hamid dan setelah pemaparan keynote dari Prof. Heti kita akan ada sesi singkat untuk tanya-jawab di sesi pertama mengenai regulasi mengenai kebijakan baik dari sisi regulasi oleh legislatif DPR ataupun regulasi dari Kemendikbud untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak Prof. Hamid atas kesediaannya dan selanjutnya kami persilakan untuk keynote utama kepada Ibu Bunda kami Ibu mohon izin saya menyebutnya selalu profesor karena Bu Haitifa ini Bunda Haitifa selalu menginspirasi kami terutama saya dan teman-teman BPK Teaching serta teman-teman kampus mahasiswa-mahasiswa saya dengan sejuta karya-karyanya beliau kepada Ibu Dr. Insinyur Haitifa Seifudian MPP selaku Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI kami persilakan silakan Prof terima kasih dan juga kepada Bapak Ibu semua para alumni dari Doktor Teknologi Pendidikan UNJ yang membanggakan terima kasih juga pengantarnya Prof Komarudin dan juga tentunya kepada Prof Hamid kalau dekat-dekat dengan profesor Insya Allah nanti ketularan profesor juga Amin jadi izinkan mungkin saya menggunakan beberapa bahan sebenarnya saya nanti akan fokus kepada bagian terakhir semacam harapan-harapan kami kepada Prodi Teknologi Pendidikan yang sebenarnya di era pandemi COVID-19 ini secara mendadak ini sebenarnya mendapatkan pengakuan sebagai satu mungkin pengetahuan yang sangat dibutuhkan Prof Hamid tadi sudah menjelaskan dengan gamblang di awal-awal memang kita mengalami sedikit kegamangan tapi Alhamdulillah dari survei cepat yang dilakukan cukup bagus respon dari sekolah-sekolah dan utamanya tentunya perguruan tinggi kita untuk bisa secara mendadak melakukan satu pembenahan di dalam pembelajaran daring ini ini yang menyangkut trend dan peluang tapi mungkin sebelum itu izinkan saya secara singkat saja mengemukakan bahwa ketika kita memasuki pandemi COVID memang sudah dijelaskan udah kurikulum bukan utama capaiannya tapi tetap saja kita mungkin perlu membahas soal mutu pendidikan di Indonesia next bisa lanjut nah jadi Pak Hamid kan kita punya delapan standar nasional pendidikan dan memang kita melihat sekarang ini sebenarnya kita masih berputat di isu-isu paling dasar yaitu sarpras kita tahu masih ada sekitar 250 ribu ruang kelas kita yang butuh direhab berat atau sedang jadi masih ada jutaan anak sebenarnya yang sekarang mengalami mungkin rentan kepada mungkin belajar atau di tempat yang aman karena tadi kondisi tempat belajarnya ini tantangan yang besar Pak Hamid yang utamanya menjadi walaupun ini kemudian diserahkan ke PU tapi ketika kita bicara sarana-prasarana sebenarnya tidak cuma ruang kelas di era pasca COVID tadi Pak Hamid mengatakan akses ke gawai masa gurunya aja di kota balikpapan yang kota besar di Kalimantan Timur sampai ada komunitas sekolah yang meminjamkan gawai karena dia belum akses kepada Android misalnya kemudian tadi soal internet dan lain-lainnya itu adalah satu hal yang wajib kalau listrik jangan ngomong walaupun masih ada di daerah-daerah yang tidak ada atau belum teraliri listrik apalagi di desa-desa jadi kalau kita ngomong sandar prasarana pendidikan berarti infrastruktur lain terutama infrastruktur telekomunikasi dan infrastruktur listrik itu menjadi prasyarat juga bukan hanya gedung bangunannya itu kan nah belum lagi kita bicara soal pendidik dan tenaga kependidikan yang mungkin sebelum itu kita anggap mereka sudah kompeten tapi di era yang akan datang seperti tadi Pak Hamid sampaikan dari survei cepatnya kendala terbesar itu pada guru pada kemampuan dia untuk menggunakan perangkat teknologi nah ini ya yang harus menjadi catatan kita ke depan sebagai prioritas next nah jadi kalau misalnya sekarang kita punya anggaran yang merupakan manifestasi dari berbagai strategi yang sedang disusun oleh mas menteri saya kira kita disadarkan bahwa sekarang aja kalau kita menggunakan perangkat bisa soal bahwa ada yang setuju atau tidak setuju tapi saya kira tetap ke depan kita harus punya benchmark internasional dan ini harus apalagi di era bonus demografi nanti dan kita juga ingin melakukan berbagai loncatan di pasca pandemi covid ini maka ini menjadi semakin urgent masalah semua harus diredefinisi kembali bagaimana cara kita mencapainya apalagi next terkait dengan perubahan keterampi atau perubahan tuntutan yang terkait dengan keterampilan tenaga kerja pun sangat berbeda jadi kalau sekarang saya tanya kepada para pencari tenaga kerja mereka juga menyatakan banyak sekali lapangan kerja atau kesempatan kerja yang mereka miliki ternyata tidak terisi alasannya karena kemampuan-kemampuan tertentu yang mereka cari itu beyond kompetensi yang sudah diberikan oleh pendidikan kita selama ini jadi misalnya salah satunya tadi keterampilan untuk menggunakan bukan cuma menggunakan bahkan mendesain kadang-kadang bagaimana memanfaatkan teknologi yang dia miliki misalnya gawe itu dia bisa juga harus mampu misalnya membuat dokumentasi kemudian mampu membuat caption-caption yang bagus ikut memasarkan dan sebagainya jadi keterampilan-keterampilan mungkin sebelumnya tidak dibayangkan perlu diajarkan menjadi justru utama belum yang sifatnya soft skill seperti tadi daya analisa ataupun literasi data itu itu sekarang juga menjadi tuntutan utama nah lanjut nah problemnya lagi mungkin yang kami hadapi kita semua hadapi termasuk teman-teman di Kemen Diput yang menjadi motor utama adalah bagaimana memastikan bahwa ketimpangan hasil belajar yang masih tinggi antar daerah itu kebetulan kan saya dari Altim jadi ya setih apalagi nanti katanya Ibu Kota Negara mau pindah ke sana gimana kita cuma bangun smart city tapi tidak ada smart people-nya atau sedikit tentu itu tidak menjawab persoalan yang sekarang ingin dipecahkan dengan adanya tadi misalnya pengembangan wilayah ini juga satu masalah nah arah pembangunan SDM unggulnya kita senang ya Mas Menteri sudah memaparkan di depan DPR pada rapat pertama awalnya sih waktu itu mas Prof. Hamid ya ingat kita agak-agak apa ya mungkin punya satu prejudis gitu wah Mas Menteri ini pasti begini begitu begini begitu ternyata menarik sekali justru ke depan itu strategi atau arah pembangunan SDM unggul itu dimulai dari pendidikan karakter kemudian juga tadi pentingnya bagaimana tadi menciptakan inovasi-inovasi secara kemudian tadi memperbaiki atau melakukan deregulasi dan debirokratisasi serta penciptaan lapangan kerja termasuk terakhir adalah pemberdayaan teknologi walaupun terakhir sekarang akhirnya jadi utama lagi nih gitu karena sekarang kita mau tidak mau jadi seperti tadi berarti pengadaan pengadaan hal-hal yang terkait termasuk negosiasi dengan para penyedia atau provider telekomunikasi itu menjadi sangat penting walaupun itu sudah lintas kementerian atau lintas organisasi karena kan ada BUMN dan sebagainya jadi benar-benar kementerian ini harus kerja keras sekali sekarang untuk merealisasikan ini nah mungkin masuk ya kepada kalau saya kira mungkin beberapa kebijakan tadi Pak Pak Hamid sudah menjelaskan saya kira kita bisa lewatkan apa problem-problem atau permasalahan dari mungkin sedikit aja kalau mau ditampilkan saya tidak membuat satu jadi ada beberapa permasalahan sama hampir sama cuma urutannya aja tadi menuliskannya karena ini bukan melalui survei yang sintomatis tapi waktu itu saya menggunakan Instagram saya saya tanyakan anak-anak siswa mahasiswa bapak guru dosen orang tua gimana proses belajar online-nya di rumah apa kendalanya gitu kan wah belum ada kebijakan yang memihak nih atau mungkin kan untuk ini misalnya tugasnya kurang banyak diskusinya penjelasan kepada materinya kemudian deadline-nya terlalu mendadak pulsa ya pasti ya itu ya ada banyak lah keluhan dan sebagainya tapi ini lucu-lucu gitu lucu-lucu gimana cara mereka mengemukakan tuh benar-benar apa ya menunjukkan situasi yang dihadapi pada saat itu dan alhamdulillah kementerian begitu responsif ya dalam rapat-rapat kalau kami kemukakan walaupun data ini tidak sistematis tapi data dari daerah itu kami suarakan dan di respon dengan sangat cepat antara lain tadi dengan adanya beberapa perubahan kebijakan relaksasi dana bos adanya juga mungkin peraturan-peraturan lain yang luar biasa dari Prof. Hamid dan kawan-kawan nah yang sekarang penting mungkin keuntinya soal trend trend yang menarik ini pertama dengan diterapkannya kebijakan daring gitu ada beberapa fenomena yang kami amati ya yang ini baru tapi sangat penting dan menarik untuk teman-teman di sini tantangan bersama saya lihat ini sharing session antar guru komunitas pendidikan ini luar biasa sehari itu saya yakin Prof. Hamid sudah menjadi selebs gitu sehari mungkin 12 sesi video conference ataupun dan secara mendadak gitu ya saya juga kadang begitu jadi senang karena dari sharing session seperti ini kita juga bukan cuma menceritakan apa yang kita sedang lakukan tapi juga mendengar realita tadi pagi jam 7 pagi saya sudah bergabung dengan sekitar 500 guru-guru paut Prof. Hamid aduh guru-guru paut luar biasa mereka betul-betul memang digada terdepan dan kondisinya juga perlu kita pikirkan jadi sharing session ini memberikan motivasi baru yang sebelumnya mungkin mereka ustasi sendiri atau gimana tapi dengan adanya sharing session bayangin ada Prof. Hamid di forum ini kita langsung tahu pasti akan ada tindak lanjut dari diskusi ini jadi ini menarik kemudian antusiasme tadi ya seminar-seminar online yang lebih tadi ya mungkin kalau sharing session tadi itu gurunya yang banyak ngomong politisi diam aja dengerin karena kan memang mereka yang ingin menceritakan kondisinya baik organisasinya maupun sejahteraan dan kondisi orang tua murid siswa gitu nah yang juga menarik karena saya perempuan jadi banyak temannya ibu-ibu gitu ya kebetulan saya juga ketua organisasi perempuan pernah menjadi ketua kesatuan perempuan partai Golkar dan saya juga dengan Prof. Hamid didukung ada namanya Golkar Pintar nah itu banyak sekali orang tua yang mengeluh gitu kan dan akhirnya nyadar gitu ternyata jadi guru itu susah baru deh sekarang menghargai gitu ya setelah kita di rumah jadi guru kita terlalu overestimate juga seolah-olah orang tua itu memahami bagaimana caranya mendidik anak ternyata mereka itu kewalahan gitu dan sering stres suaminya ikut stres tapi saya menekankan sebenarnya tugas mendidik anak di rumah itu bukan tugas ibu tapi tugas keluarga termasuk sang bapak termasuk kakak baik laki-laki maupun perempuan jadi sebenarnya isi kesempatan kita membangun pendidikan keluarga secara lebih komprehensif dan juga menarik ya bahwa proses pendidikan yang lebih multiliterasi itu jadi lebih banyak dipraktekan gitu kalau saya sendiri kan udah punya gak punya anak besar anaknya besar-besar tapi punya cucu jadi dari mulai gimana kita memelihara hewan seperti kelinci atau ikan kita menanam tanaman kita membuat komposting di rumah atau kita bikin proyek sembako atau kita menyanyi bersama kita bikin video vlog atau YouTube itu semuanya pendidikan dan orang tua baru sadar bahwa sebenarnya parenting ini selama ini juga mungkin agak terabaikan saya pun begitu baru nyadar juga ternyata sangat penting dan saya pernah sampaikan ini siap Prof Amit di rapat pertama bahkan saya minta tolong dia diperhatikan sekali juga ini soal orang tua karena mereka yang sekarang menggantikan fungsi guru setiap saat guru pun kewalahan karena harus melayani termasuk kepala sekolah banyak sekali pertanyaan dari orang tua dan mereka perlu guide bimbingan macam-macam jadi peningkatan literasi digital ini bukan hanya untuk guru tapi juga untuk seluruh anggota keluarga dan tentu saja siswanya nah eksplorasi tadi materi-materi di luar buku paket itu juga jadi ternyata sangat berkembang luas ya dulu saya sering mengingatkan jangan sampai ya guru-guru itu seperti ojek pangkalan yang kalah dengan ojek online tadinya gak begitu sadar baru sekarang benar-benar banyak sekali keluhan gitu ya dan secara cepat akhirnya mereka juga kebanyakan quick learner guru-guru itu juga ya alhamdulillah ya Pak Hamid juga akhirnya berjalanlah dengan baik gitu lanjut nah tren ini gitu ya saya kira disertai tentunya dengan peluang-peluang gitu saya kira kesadaran pemerintah akan pentingnya pemerhatan teknologi semakin tinggi tapi perlu kolaps perlu kolaborasi mas menteri harus melobby TVRI apalagi di awal pertama udah sempet tuh TVRI dibawa ikut sama sebagian guru gara-gara ada sisipan materi cuman kayak gitu aja hal simple bisa mempengaruhi jadi memang harus ada mas untungnya alatnya di Prof. Hamid cepat gitu ya mengantisipasi kemudian diperbaiki disempurnakan kemudian juga dengan Menkom Info termasuk PLN gitu jadi tingkat elektrifikasi kita mungkin harus 100% jangan sampai TVRI pun kita gak bisa nonton gitu di sebagian daerah nah RRI menarik untuk dilibatkan karena banyak ternyata di desa-desa apalagi petani-petani itu lebih gampang nenteng-nenteng radio ya untuk anaknya daripada TV atau mungkin mereka tidak punya TV nah kemudian juga saya kira dalam teknologi ini yang sebenarnya menarik sekali teknologi sekarang juga sangat advance ya seperti bahkan ada augmented reality kalau di pariwisata sudah mulai berkembang ya kemudian juga bahkan robot sudah bisa mulai dimanfaatkan kalau di beberapa negara dan teknologi-teknologi lain yang mungkin ini teman-teman nanti menjadi tugas kita di dalam pendidikan itu sebenarnya teknologi itu alat yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sekarang kita masih terbatas ya di dalam proses learning ini ya saya kira sumber belajar yang bagus tapi mungkin teknologi itu berkembangnya sangat-sangat pesat gitu kalau kita ibu-ibu rumah tangga bahkan sudah ada nanti yang namanya apa ya kalau kita internet of things itu smart refrigerator ya bu ya kita juga sudah tahu telur kita sudah tinggal dua butir saya harus beli tiba-tiba di SMS wah sudah banyak hal yang tidak dibayangkan bahwa perkembangan teknologi itu sangat masif dan diseminasi ilmu jadi lebih mudah terjadi dan juga saya kira akan sangat membantu mudah-mudahan di dalam prodi kita pun pengajaran pun terus mengikuti perkembangan perkembangan teknologi termasuk 3D fotokopi dan lain-lain ya ini mungkin menarik untuk menjadi bahan pembelajaran ke depan nah mungkin satu dua ini lagi sedikit soal pendekatan pemerintah yang sudah sebenarnya saya kira beberapa hal yang harus kita jawab bagaimana tadi kita mempercepat pembangunan dan memeratakan tingkat literasi digital guru mereka quick learner tapi tetap aja kita perlu satu sistematika mengajarkan guru-guru senior khususnya karena kalau di beberapa negara waktu itu kita pernah bahas soal Estonia juga ya Pak Hamid salah satu hal yang menarik dipelajari dari the most digitalized country in the world yang namanya Estonia itu mereka ciptakan berbagai aplikasi termasuk aplikasi-aplikasi yang age-friendly jadi untuk orang-orang tua guru-guru yang sudah senior juga jadinya gak gaptek nah itu kan harus dibantu juga supaya teknologi itu tidak dibayangkan sesuatu yang susah tapi teknologi yang menyesuaikan dengan pemakaian karena kita kan masih transisi gak semuanya udah langsung jagoan gitu dan tentu saja pemerintah daerah juga beda-beda ini motivasi dan political will-nya dalam menggunakan teknologi tadi Prof. Hamid menyebutkan kita akan ada pengadaan katakanlah 200 ribu gawai untuk SDS MP-SMA pastikan kurang kalau tidak ada komitmen pemerintah daerah pasti di daerah itu tidak akan terpenuhi jadi kalau ada kerjasama akan lebih bagus dan kemudian juga tadi sistem agar tadi materi-materi berkualitas itu bisa terdistribusi dengan lebih adil karena tadi ada juga kesenjangan dalam hal akses listrik dan lain-lainnya juga bagaimana contoh konten-konten yang tidak sesuai dengan anak dan mempengaruhi budaya kita misalnya gempuran budaya yang tidak sehat ya tentunya terutama berita-berita hoax itu kita juga harus antisipasi caranya karena banyak Prof. Hamid saya malah mendengar madrasah-madrasah yang juga masih walaupun ini di luar kementerian dikbut tapi mereka masih relaktan untuk menggunakan e-learning ataupun pembelajaran daring ini karena lebih takut kepada dampak negatifnya daripada kontribusi positifnya jadi supaya tadi kesenjangan pendidikan jangan pendidikan agama jadi jauh ketinggalan daripada pendidikan umum yang ada di bawah dikbut nah itulah jadi mungkin harapan terakhir saya saya juga apresiasi kerjasama Google dengan Kemen dikbut yang baru disampaikan ya Prof. Amit saya kira para pengajar nanti bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan pulsa gratis ini paket data ini mudah-mudahan bermanfaat nah peran pro di teknologi pendidikan gitu ke depan gitu saya ada beberapa catatan mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi kita hari ini gimana saya yakin Kemen dikbut sangat terbuka menerima hasil-hasil riset yang sudah dilakukan selama ini dan riset-riset baru sangat juga dibutuhkan karena tadi kita punya survei-survei cepat tapi kita perlu riset-riset yang lebih in-depth yang lebih sistematis dan juga menjadi feedback kepada tadi pencapaian mutu pendidikan kita di era maupun pasca COVID nanti kemudian juga bagaimana bentuk-bentuk asesmen baru yang nanti Mas Menteri akan melakukan dan juga sekarang walaupun sudah ada beberapa perkembangan dalam teknologi yang membantu pendidikan nasional seperti aplikasi PPDB manajemen sekolah pendana bos ya Mas Menteri berkali-kali menyampaikan hal ini tapi ini terus harus dikembangkan dari mulai paut sampai keperguruan tinggi kita juga ingin membangun database pendidikan yang tentu saja harus akurat sehingga setiap bantuan apakah itu beasiswa seperti PIP KIP kuliah kan setelah COVID tidak akurat lagi bisa jadi mereka yang tadinya tidak eligible karena orang tuanya adalah pegawai tapi kemudian dia di PHK sekarang menjadi miskin baru dan dia bisa sebetulnya menjadi penerima beasiswa ini mungkin harus ada kelompok penerima baru ataupun persyaratan-persyaratan dan kemudahan lainnya nah kemudian program literasi teknologi bagi komunitas guru dan orang orang tua kalau saya tadi orang tua juga penting mungkin nanti pendidikan-pendidikan ke orang tuaan dan parenting itu dimasukkan juga aspek teknologinya tapi ngajarinnya kan beda dengan ngajarin guru materinya juga mungkin berbeda kemudian merancang dan mengumpulkan dan mensisibusikan materi-materi pembelajaran tentu saja yang terkait dengan sekarang kan bahkan sudah sampai ke animasi anak-anak anak-anak seneng kayak komik jadi komik juga nggak selalu negatif bahkan bisa jadi materi pembelajaran yang berkualitas jika isinya ini teman-teman dari teknologi pendidikan bisa memproduksinya dan juga tadi merancang gawai belajar kan sebenarnya kita juga ada produksi dalam negeri gimana sih untuk produksi masal kalau memang jutaan anak semuanya nanti harus punya gawai selain melalui paket beasiswa bagi yang membutuhkan dimungkinkan mungkin pengadaan gawai tapi kalau itu bisa teknologi dalam negeri akan lebih bagus lagi gitu dan mungkin hanya spesifik digunakan untuk kepentingan pendidikan aja dan juga nanti saya kira cara-cara menyampaikan materi dengan keterbatasan yang ada kami apresiasi seperti ruang guru yang punya flash drive untuk anak-anak di daerah 3T ini kan seharusnya bisa direplikasi dan juga tadi startup-startup bidang pendidikan yang lebih relevan dengan perkembangan kekinian di Indonesia kita aja mas Bombom aduh banyak banget ya yang ingin disampaikan dan sharing oh luar biasa sekali Prof Hamid terima kasih semuanya terima kasih sekali kita apresiasi kepada Prof Hetifa dan Prof Hamid teman-teman semua terima kasih Prof luar biasa sekali paparan dari Prof Hamid serta Prof Hetifa teman-teman semua tentunya sudah tidak sabar nih Prof langsung saja kita buka di dalam sesi pertama ini kita akan memang tadi saya sebutkan sebelumnya di dalam materi yang sudah kita share ke teman-teman semuanya bahwa kita akan bagi dua sesi di dalam pemaharannya yaitu sesi pertama sesi dalam bidang regulasi kebijakan atau diskus tentang apa yang kita bisa berikan masukan-masukan untuk baik di dalam legislatif ataupun di Kemendikbud bersama Prof Hetifa serta Prof Hamid Prof izin saya lihat di YouTube ini sudah luar biasa ini di narasi di YouTube-nya narasi dan di YouTube-nya Prof Wes ini sudah banyak sekali pertanyaan ini ya mungkin kita memilih saja izin Prof karena yang ingin bertanya sebenarnya banyak sekali tapi karena keterbatasan waktu kita untuk proses tanya-jawab ini kita masih ada waktu sekitar 15 menit ke depan langsung saja disini yang pertama kita ini kayaknya agak jauh ini dari Jambi ini ya dari Jambi Bapak Dr. Sofian baik ya tadi sudah memberikan pertanyaan Pak Dr. Sofian bisa tergabung atau bisa langsung memberikan pertanyaannya singkat padat dan jelas kami mohon karena keterbatasan waktu Pak Dr. Sofian bisa sampaikan ke Prof. Sofian ataupun Prof. Hamid kepada Bapak Dr. Sofian kami persilakan silakan Pak Sofian baik terima baik terima kasih Mas Bom Bom Assalamualaikum berhenti Pak Hamid dan Prof. Sofian dan Rasul dan Rasul dan Rasul dan Rasul Terima kasih untuk benda hari ini walau melalui jalan tidak berangi Rasul saya mengucapkan membuat kita sebut Allah Amin Ibu apa yang berbahagia pada kesempatan ini tentu saya ingin bernyata kepada Rob dan Buatipah karena saya memandang Bapak Ibu berdua sangat kompeten dibilang kebijakan dalam hal ini menangkapi sisi pembelajaran kita dalam kursi COVID dampak yang lu biasa dalam wajah normal ekonomik keluarga yang kemudian mental anak tadi sudah disembuh oleh Pak Hamid di berbujas mereka harus berbujas dari dalam kejepat membutuhkan oleh Pak mungkin agak putus-putus ya bisa lebih ini Pak Sofian mohon maaf bisa lebih dipersingkat karena agak putus-putus dan suaranya lebih keras sedikit boleh yang baik yang ingin saya tekan apakah dalam kondisi kondisi pendidikan Pak Hamid sudah mementumkan tim sempat masa ini jadi kebijakan ini karena masalah yang rekapi belum ada yang seram sehingga kita bisa fokus dalam situasi yang normal yang saya sampaikan mohon terima kasih Pak Hamid Moham baik terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh mungkin tadi mohon izin Prof Hamid Prof Etifa karena mungkin jaringan Pak Sofian Paring ini dari Jambi baik pertanyaannya sebenarnya kita tampung dulu tadi Pak beliau menanyakan tentang apakah dari hasil-hasil riset itu dari kondisi ini ada tim khusus dari Kemendikbud Prof Hamid untuk melakukan ada survei survei ya Pak Sofian tim kebijakan kebijakan untuk percepatan proses pembelajaran kebijakan untuk percepatan proses pembelajaran terutama di era COVID-19 ini baik itu pertanyaan yang pertama mohon izin kita tampung dulu ada pertanyaan kedua dari YouTube ini dan beliau adalah dari Pak Boy Pasaribu yaitu Mbak Doktor Boy Pasaribu dia pernah menanyakan bagaimana di situasi yang banyak disrupsi atau perubahan-perubahan yang mendadak saat ini guru dan siswa bisa tetap termotivasi tergerak beradaptasi dengan perubahan ini terkait motivasi mungkin ini apa namanya memang di era disrupsi perubahan-perubahan ini kita banyak melakukan sama-sama integrasi atau penyesuaian-penyesuaian dari proses tata buka ke proses PJJ mungkin langsung saja yang pertama silakan kami mohon untuk Prof. Hamid Muhammad dulu menjawab tadi pertanyaan dari Pak Sopyan sharing dari Jambi silakan Prof. Hamid mohon izin Baik terima kasih pertanyaan Pak Sopyan saya agak kurang clear tapi kalau yang saya tangkap apakah dari hasil kajian itu ada tim ada tim yang melakukan kajian tentang percepatan pembelajaran saya tidak tahu apa yang dimaksud pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh Sepertinya pembelajaran jarak jauh Prof izin Prof Oh gitu Baik Kalau untuk percepatan pembelajaran jarak jauh jadi saya kira kunci utama itu di guru jadi sepanjang guru tidak mempunyai kemampuan yang diharapkan itu agak sulit karena 67% guru itu kan mengaku bahwa mereka tidak punya kemampuan untuk memoptimalkan pembelajaran secara daring Makanya kami sekarang ada dua hal yang kami dorong ke teman-teman baik kepala dinas LPMP Pempat TK untuk selalu melakukan webinar kepada guru termasuk juga orang tua jadi kalau pembelajaran daring ini lebih banyak para guru yang sudah istilahnya punya praktek baik itu untuk membagikan kepada guru yang lain melalui webinar jadi webinar dalam sehari saya kira cukup mulai dari jam 9 sampai jam 1 sampai jam 3 itu kalau praktek-praktek itu dibagikan kepada guru yang lain itu akan mempercepat daripada harus ngajari dari 0 setahap demi setahap itu memang agak susah tetapi yang kita juga minta ke teman-teman di daerah itu jangan hanya pelatihan yang sifatnya monoton karena banyak guru-guru selain tidak menguasai apa mengoptimalkan penggunaan gadget dalam pembelajaran juga mereka kesulitan menyusun konten konten yang menarik nah konten yang menarik ini jangan hanya berbasis teks kalau berbasis teks itu pasti semua guru tahu karena bisa ambil dari buku tapi berbasis animasi berbasis video dan seterusnya itu itu bukan hal yang mudah tetapi bukan tidak mungkin tidak bisa dilakukan jadi itu yang yang pertama yang kedua itu tentu orang tua parenting jadi kalau parenting kalau hanya guru yang kita dorong untuk menguasai pembelajaran daring tapi orang tua tidak diberikan kiat bagaimana mendampingi anaknya di rumah itu juga agak kurang pas sehingga faktor utama itu ya komunikasi antara orang tua dan guru itu harus dioptimalkan nah kemudian kalau infrastruktur tadi sudah saya sampaikan mungkin wakitifa nanti bisa menyampaikan tapi faktor terpenting saya kira dari survei yang yang kami lakukan tapi kami tidak tampilkan para guru itu ngeluh karena pemerintah daerah itu tidak membantu memfasilitasi sebagian besar mengeluh seperti jadi dalam keadaan mereka bingung dan seterusnya ada keluhan sebagian besar guru itu pemda kurang memperhatikan kesulitan mereka tapi kami sudah rapor seminggu yang lalu dengan para kepala dinas seluruh Indonesia tolong jangan biarkan para guru-guru kita ini tanpa bimbingannya tanpa bantuan kepada mereka nah kemudian sekalian bagaimana agar guru dan siswa tetap termotivasi kuncinya ibu nama sekalian jangan memindah ruang kelas itu ke rumah kalau itu dilakukan guru itu otomatis udah siswa itu akan nyerah siswa akan nyerah orang tua juga akan nyerah makanya kami memberikan kelonggaran kepada para guru tolong pilih materi-materi esensial yang perlu diberikan kepada para siswanya di rumah kemudian yang kedua mereka harus memberikan pembelajaran yang bervariasi jangan hanya mengirim soal-soal yang harus dijawab setiap hari dan seterusnya tapi kasih tugas-tugas yang sifatnya kontekstual sesuai dengan lingkungan anak-anak itu berada kalau itu dilakukan saya kira ini akan bisa menjaga motivasi siswa untuk belajar dan yang terpenting juga komunikasi antara guru dan orang tua itu akan sangat tentu saya kira itu jawaban saya silahkan baik terima kasih sekali Prof Hamid sedikit Prof diberi tanggapan mengenai desain desain terutama kami selaku alumni-alumni dokter teknologi pendidikan sebenarnya kami alumni-alumni di dalam grup alumni itu telah banyak sekali Prof desain-desain konten-konten pembelajaran yang menarik desain-desain yang telah kami siapkan cuman nampaknya akses alumni-alumni kami ini di Kemen Digbud yang menjadi pemangku kebijakan ini sangat sedikit Prof walaupun memang seharusnya bagaimana kalau bisa kita lihat dalam pengembangan guru-guru ini memang salah satunya tepe memiliki praserta yang begitu kami sangat senang kalau misalnya ada produk-produk hasil-hasil yang menarik modul-modul yang seterusnya yang bisa kami share kepada para guru karena kami kan punya rumah belajar jadi rumah belajar itu inputnya selain dari para guru di lapangan dan seterusnya memang dari akademisi mungkin perlu kami undang karena terus terang terus terang memang dari akademisi memang kurang saya tidak tahu semoga nanti bisa kita sambungkan amin insya Allah ikatan alumni dokter teknologi pendidikan siap izin Prof Prof Etifa silakan Prof Etifa alhamdulillah Prof Etifa Prof Hamid sekarang sudah bergabung juga bersama kami di Universitas Segi Jakarta Prof ya betul alhamdulillah silakan Prof Etifa mungkin terkait kebijakan Prof tadi ada tambahan sedikit Prof pertanyaan bila dengan pendidikan klasikal terukur masih gagal mencetak SDM yang kompeten bagaimana dengan pendidikan daring dan pendidikan yang bertujuan untuk menjadikan manusia hidup permasyarakat learning to life together bisa hilang melalui pendidikan daring mohon penjelasan dari Ibu mungkin terkait juga dengan regulasinya Regulasi-regulasi apalagi banyak muncul di sosial media banyak muncul di pemberitaan bahwa kondisi ini bagaimana kondisi proses pembelajaran kita kalau sampai di akhir tahun sampai di tapi memang COVID ini bagaimana prosesnya di akhir tahun 2012 maaf 2020 ini siap Prof kami mohon silakan Prof pertama saya merasa senang dan dengan setelah Prof Amit sangat simpatik menerima tawaran kontribusi dari teman-teman alumni dokter yang memang ini ilmunya sangat ditunggu saya juga pikir teman-teman dari Prodi satu dengan Prodi lain bisa kerjasama seperti saya kan kebetulan alumni ITB disitu ada jurusan di seni rupa itu ada di fakultas itu ada DKV nah ternyata satu Indonesia juga ada asosiasi DKV Prof Hamid dan mereka sangat advance kalau saya lihat produk-produknya banyak dari siswa-siswa yang bahkan sudah dikancah dunia itu berprestasi dari sebagai game developer ataupun membuat animasi dan itu sangat luar biasa karya-karya sebagai videomaker filmmaker dan saya pikir ini karya-karya anak bangsa dan mereka kan sekarang banyak yang kerja di perusahaan-perusahaan internasional yang mungkin kerjanya di Bandung atau kerjanya di mana tapi sebenarnya untuk dunia kita bisa memanfaatkan karya-karya mereka dan kita bisa kerjasama karena kalau saya lihat di Prodi TP itu pendidikannya lebih masih dominan daripada aspek-aspek teknologinya betul sekali Pak betul sekali mungkin izin suaranya agak terputus memang ini tidak stabil dan yang kedua mungkin tadi lanjut terkait dengan saya pikir teman-teman sudah memiliki satu skenario skenario kalau misalnya kita cepat bisa menangani COVID walaupun saya pernah berpendapat hati-hati juga karena kan tetap keamanan dan faktor keselamatan anak itu nomor satu dan tiap daerah itu beda-beda ada yang masih zona merah ada yang mungkin sudah zona hijau jadi tidak bisa sama aturan soal kalender belajar ini tapi kalau memang di beberapa negara kan orang bahkan sudah bikin beberapa skenario sekaligus dalam program pendidikannya misalnya boleh belajar tapi dibikin sistem shift sehingga nanti jumlah anak perkelasnya dibatasi misalnya terus juga saya lihat jelas protokol COVID-nya itu sekarang dan standar higienis dari setiap sekolah itu harus tinggi sementara sekolah kita banyak yang belum punya untuk cuci tangan aja ada ya sekolah yang nggak punya dong masafel gitu nah nanti kan nggak bisa tuh sekolah tapi kita masih dengan cara biasa-biasa walaupun itu normal jadi new normal gitu dengan standar yang lebih tinggi dalam hal kebersihan dan kesehatan dan tadi higienisnya tapi juga dalam hal-hal lainnya jadi anak-anak dibiasakan nanti sebelum berangkat sekolah gimana sepulang ke rumah bagaimana jalan-jalan ini yang mungkin harus kita lakukan dalam tahap belihan dan membalisasi nanti sebagai bagian juga dari saat-saat di sisi sudah setuju kalau sepihan dari punya usul mungkin dia terujuk di buat satu saat-saat sendiri supaya proses pembelajaran nampaknya jaringan agak baik Prof Etifa nampaknya jaringannya agak terputus ya Prof iya ya mungkin saya cukupkan dulu deh karena jaringannya lagi ngadat baik-baik terima kasih Prof Etifa sudah masya Allah kita banyak sekali pertanyaan tetapi jangan lupa teman-teman subscribe Narasi Institute silahkan di Youtube-nya Narasi Institute terkait dengan kebijakan publik terutama di COVID-19 ini bisa teman-teman lihat dan tayangan kita juga sedang live izin Prof Hamid Prof Etifa bolehkah saya ini mumpung internetnya agak lumayanan ada satu soalnya ini titipan untuk Prof Hamid dan teman-teman tadi dalam konteks situasi disrupsi supaya tetap termotivasi saya kira kita harus ciptakan berbagai stimulasi dan insentif Prof tadi salah satunya kalau ada pengadaan gawai itu bagus tapi sebenarnya di sekolah itu kita gak perlu komputer yang berpuluh-puluh hanya untuk ujian satu tahun sekali atau UN UNBK tapi yang kita perlukan juga setiap sekolah itu punya satu auditorium ini dimana mereka juga bisa nonton bareng Youtubenya Youtube teman-teman alumni seperti Pak US dan Youtube lain yang menarik itu bisa ditonton bersama diskusi bersama jadi kita nanti memang harus mengadakan sarana-rasana teknologinya yang sesuai dan itu menurut saya tidak mahal kita mampu Prof. Hamid mengadakan semacam apa ya proyektor lah gitu ya kan konten udah nanti ada gitu ya Prof nanti mudah-mudian bisa kita bahas waktu berlaku dengan Mas Menteri amin kobur makasih Allah luar biasa aspirasi saya pikir Prof. Etifa tadi aspirasi dari kami semua ini teman-teman padidik bisa dulu agar dapat terfasilitasi nih Prof. Hamid baik kita masih ada waktu 4 menit ke depan singkat sekali untuk di sesi 1 sebelum kita masuk pada pakar-pakar teknologi pendidikan seperti tadi telah disampaikan oleh Prof. Hamid ataupun Prof. Etifa di sini bergambung sama kita Prof. Etifa yaitu Prof. Dr. Basuki Wibawa beliau adalah Ketua IPTPI Ingkatan Profesi Teknologi Pendidikan Seluruh Indonesia yes beliau adalah pakar pakar teknologi pendidikan bersama Prof. Atwi dan pengembangan keilmuan teknologi pendidikan nanti bisa sharing juga bersama juga dengan praktisinya Pak U.S. Pak U.S. Pak Basuki siap izin Prof ini ada pertanyaan sedikit saja terkait dengan legislasi dari Dr. Loa Jazuli apa tanggapan pemerintah eksekutif ataupun legislatif dengan pernyataan bahwa pandemik COVID-19 sedang menguji posisi negara kita dalam revolusi industri 4.0 itu dari Pak Zuzuli dan yang terakhir mungkin ini dari lewat pendidikan bagaimana oh iya ini masih hampir sama tentang regulasi regulasi pengembang atau bagaimana pemerintah mempersiapkan tadi sebenarnya hampir sama ini ya dari pertanyaan dari Goa dari Goa tentang bagaimana penyiapan istilah struktur yang kalau memang COVID-19 ini berlanjut lama sampai akhir tahun mungkin ini untuk Prof Hamid dulu ya silahkan Prof Hamid sebelum ke Ibunda Prof Haitifah kami persilakan menanggapi tentang pertanyaan apa skema yang sudah disiapkan selain tadi yang telah dipaparkan oleh Prof ketika infaksi dunia kan tentunya tidak sekejap nih kata teman-teman antisipasinya seperti apa silahkan Prof silahkan Prof Hamid di mute mohon izin ya sepertinya di mute oke di unmute maaf tadi di unmute oleh host siap jadi jadi ke depan seperti tadi saya sampaikan ya memang kalau Camp Big Good saja yang melakukan persiapan PJ-nya jangka panjang itu tidak mungkin kita butuh kolaborasi dari semua pihak dari semua pihak dari dari level pemerintah misalnya itu Kominfo Kementerian ISDM yang menangani listrik itu semuanya harus duduk bersama ya kami sudah sekali buah etifah koordinasi itu tetapi nampaknya memang tidak akan bisa dalam waktu cepat karena Kominfo sendiri program internet masuk desa itu tidak akan bisa secepat yang kita harapkan tetapi kami sebenarnya sudah koordinasi dengan teman-teman penyedia telekomunikasi ya itu nampaknya mereka akan melakukan ekspansi di daerah-daerah yang selama ini masih blank spot atau tidak ada sama sekali tetapi ini bukan program jangka pendek ya tapi itu jangka panjang tetapi paling tidak beberapa titik sekolah yang kami siapkan itu sudah bisa ada jaringan internet yang cukup lancar kemudian yang kedua kami itu setiap tahun selalu mengajukan ke Kementerian SDM itu wilayah-wilayah yang listriknya tidak tidak ada ya karena sampai sekarang ada sekitar 8 ribuan sekolah kita dan lingkungannya itu yang tidak ada listrik sedangkan yang tidak terjangkau internet itu sekitar 40 ribu sekolah ini memang ini cukup banyak ya sehingga kami harus kolaborasi dengan kementerian lain nah kemudian yang menyangkut penyediakan perangkat ini memang kita menyediakan perangkat dari pusat itu hanya untuk program afirmasi di sebelah daerah tetapi untuk melengkapi semuanya itu tidak bisa Kemdikbud memenuhi semuanya itu pasti daerah itu kami harapkan bisa ikut berkontribusi bahkan juga orang tua yang punya dana lebih gitu ya kemudian bisa nah yang terakhir itu yang pelatihan guru nah ini yang mohon barangkali dari ikatan dokter apa lagi pendidikan pendidikan ini juga ikut membantu gitu ya di daerah-daerah saya yakin saya yakin para guru itu akan sangat antusias gak pernah itu yang namanya webinar itu kosong beter Prof sekarang jadi kebutuhan utama jadi guru dan orang tua Prof dikit tambahan Prof dari Prof Sustacio Susetio Prof Sustacio beliau menanyakan tentang apakah memungkinkan keteripihakan pemerintah untuk pembelajaran di daerah 3T sebenarnya tadi sudah ditekankan juga dan kebijakan apakah ada kemungkinan ada kebijakan baru tentang pemberajaran jarak jauh khususnya untuk anak-anak di daerah 3T Prof karena kan di daerah 3T menurut dia belum ada regulasi terbaru untuk supaya apa mereka dapat pembelajaran jarak jauh secara singkat dan terfasilitasi gitu Prof sekarang yang sedang sedang kami siapkan itu pembelajaran melalui RRI atau radio lokal radio komunitas jadi hanya itu yang sekarang kami siapkan tetapi kalau misalnya ada masukan lain pasti kami akan dengan senang hati menerima jadi yang sudah kami laksanakan itu di Sanggau kemudian di Halmahera Selatan kemudian ada di NTT beberapa itu sudah sudah apa bisa dilaksanakan dan guru itu bergantian mengajar di RRI terima kasih luar biasa terima kasih Prof Hamid silahkan Prof Hetifah tadi juga ada tanggapan nih Prof Hetifah bagaimana upaya komisi 10 tapi kalau ini sih langsung saya jawab upayanya sudah luar biasa terutama Bunda Hetifah yang selalu di dalam garda terdepan untuk dapat segera melahirkan-melahirkan kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi yang mendukung khususnya tidak hanya dalam proses pembelajaran jahat-jahat tetapi mendukung proses pembelajaran tadi seperti Prof Hamid sampaikan di daerah pembelajaran daerah 3T dan saya setuju mungkin di sini lakai yang sudah dilakukan oleh Prof Hamid yaitu berkomunikasi dengan kementerian-kementerian terkait dengan Keminfo dengan kementerian lainnya apa namanya untuk dapat berkorobasi oh iya mohon maaf mohon bang Bu Hetifah selaku Os tolong dibuka anwitnya ya siap disini Prof silahkan Prof jadi pertama terutama tadi dari Prof Jajuli dan juga teman-teman lain Pak Susefio saya prinsipnya akan mendukung ya apa yang Prof Hamid sedang persiapkan dari sisi tentunya regulasi atau legislasi dan anggaran semampu kita tapi kalau misalnya sekarang kita perhatikan sebenarnya kita cukup bagus ya ada legislasi baru yang kita punya naksisasi Pak Prof Hamid ya tentang teknologi jadi ke depan memang teknologi polisi untuk bangsa Indonesia ini harus lebih tersebali termasuk polisi teknologi di bidang pendidikan dan ini tidak bisa hanya dua menteri berkomunikasi misalnya di dengan MN karena ini ringan sepertinya tidak maaf maaf ya yaudah jadi intinya kita harus susun teknologi polisi dan tidak bisa satu dua kementerian bahkan kemenko PMK saja tidak bisa karena menkop info tidak di bawah menko PMK jadi harus ada mungkin presiden turun langsung atau wapres kalau kita mau menyusun satu teknologi polisi yang lebih advance di dunia pendidikan dan itu akan berimpak kepada semua kementerian terkait termasuk Ristek Dikti dan Brin termasuk Kemendikbud termasuk Kominfo dan juga mungkin kementerian lainnya gitu tapi terima kasih ya masukannya semuanya bagus Prof Hamid nanti kita diskusikan ini hasilnya Amin Prof mungkin izin selain ini kami juga akan coba membuat semacam press release atau kesimpulan dari teman-teman kemudian Alhamdulillah kita sudah terhubung ini saya tidak menyebutkan satu persatu tapi Prof izin hampir ada lebih dari 31 profesor gabung di room kita ini tapi mohon izin tidak bisa saya sebutkan satu persatu mohon maaf guru-guru saya dari Sabang sampai Merauke terutama dari Universitas Negeri Makassar dari Universitas Gorontalo banyak sekali dari Universitas Pendidikan Indonesia yang sudah bergabung tapi mohon maaf saya tidak bisa menyatanya satu persatu mungkin nanti Prof izin Prof Hetifa dan Prof Amit hasil-hasil buah pikiran kami kami akan kirimkan baik ke Komisi 10 selaku Pengaku Kebijakan Regosi Bidang Pendidikan dan juga untuk di Kemendikbud khususnya ke Prof Hamid selaku PLT Direktur Jenderal Pak Ut Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah baik terima kasih sekali Bapak Ibu Prof luar biasa tapi sebenarnya kita masih ingin sangat diskusi lebih banyak tapi masih ada sesi kedua Prof yaitu akan dipaparkan oleh Prof Dr. Basuki Wibawa serta kandidat Profesor Pak Wes Pak Dr. Wes Heirman yang akan memaparkan juga tentang bagaimana tren dan terapan teknologi pendidikan untuk mengatasi tantangan di era proses instruksional atau proses pembelajaran di era digitalisasi saat ini sekali lagi apresiasi kami yang luar biasa terima kasih Prof Hetifa terima kasih Prof Hamid telah gabung bersama kami semoga insya Allah ini bukan perjumpaan pertama kita Prof Etifa Prof Hamid semoga kita ikatan alumni teknologi pendidikan terutama khususnya dokter teknologi pendidikan kita terdata Prof kalau di data alumni sekarang ini Alhamdulillah data dokter alumni teknologi pendidikan sudah mencapai yang sudah registrasi ke kita berapa Mbak Bu Irina hampir 4 ribu ya wow hampir karena kita di Universitas Negeri Jakarta ini sejak 1978 jadi ini adalah seperti Pak Rektor sampaikan Prodi Teknologi Pendidikan Khususnya Pembang Doktor ini adalah program ibunya dari Pasca Sarjana Pendidikan yang ada di Universitas Negeri Jakarta Baik sekali lagi terima kasih Prof Etifah terima kasih Prof Amit tapi sebelumnya sedikit saja Prof Amit Prof Etifah mungkin masing-masing boleh satu menit satu menit untuk closing statement untuk dapat menyemangati kami semua para teknologi pendidikan baik profesor ataupun dokter-dokter yang ada di rumah ini mohon izin satu menit baik terima kasih pada rekan-rekan semuanya di Ikatan Doktor Alumni Teknologi Pendidikan saya terus terang senang diundang dalam forum ini saya sudah sebagian baca beberapa chat yang ada di sini semoga nanti saya akan lebih banyak masuk di Youtube untuk melihat apa yang dikomentari oleh teman-teman semuanya tapi harapan kami seperti tadi mohon kalau ada karya-karya yang bagus kalau bisa bisa kita share kalau di Kementikbud itu ada dua satu di rumah belajar satunya itu di guru berbagi jadi ada program guru berbagi disitu disampaikan itu pasti akan menjadi bahan yang bagus untuk sumber pembelajaran bagi para guru sekali lagi terima kasih terima kasih amin semoga nanti kita bisa berjumpa berjumpa kembali amin insya Allah sering jumpa di UNJ dan semoga prof doakan semoga nanti ke depan untuk dirjen-dirjen selanjutnya adalah berlata belakang dokter teknologi pendidikan ini calon-calonnya udah banyak nih nanti disini silahkan Bu Etifa memiliki satu menit untuk kontipasi dan semoga mohon maaf walaupun kondisi internet tidak stabil tapi saya ingin mengemukakan kebahagiaan saya karena pada hari ini saya mendapatkan banyak pengayaan dari Prof Hamid dan juga semua narasumber termasuk Rektor dan juga saya insya Allah akan mengikuti sesuai ini jadi apodisi yang berharga untuk kami terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Merahmatullahi Wabarakatuh teman-teman kita berikan aplaus yang luar biasa kepada kedua keynote speaker kita terima kasih Prof Hamid Prof Etifa baik teman-teman kita akan masuk ke sesi kedua yaitu sesi terapan ini yang akan kita yang sangat kita nantikan juga teman-teman bagaimana peruang serta tantangan dalam hal praktis dalam bagaimana kita selaku guru selaku fasilitas running selaku improving performance selaku tenaga pendidik kita dapat menghadapi bonus demografi Indonesia dan terutama dalam tantangannya di abad 21 dan saat ini kita sudah terhubung bersama Profesor Dr. Basuki Wubawa beliau adalah Profesor Senior di Universitas Negeri Jakarta beliau termasuk guru besar kami dan terutama saya sangat bangga sekali karena beliau adalah promotor disertasi saya sehingga saya cepat lulus dengan baik saya sedikit perkenalkan karena waktunya mohon izin teman-teman saya sebenarnya ingin perkenalkan banyak sekali CV-nya karena beliau adalah kalau di UNJ termasuk penulis untuk artikel terindeks popus terbanyak dan terfavorit di Universitas Negeri Jakarta Profesor Dr. Basuki Wubawa sempat menjadi atau mantan dekan Fakultas Teknik Dual Priode yaitu tahun 2005 sampai 2013 ya Prof serta ada banyak jabatan-jabatan yang diampu di Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta serta yang paling menarik juga selain beliau adalah pakar beliau juga merupakan praktisi juga karena kalau teman-teman terutama teman-teman di daerah Jakarta Bekasi Begol sekitarnya ada banyak sekolah-sekolah buatan beliau jadi masuknya apa nih Prof pengisaha atau apa namanya pengisaha ya Prof tim pengembang pengembang-pengembang sekolah yang luar biasa sekolah yang beliau telah hasilkan seperti itu baik kemudian Prof Prof Basuki Ibuawa akan coba memaparkan teman-teman disini mohon izin kami persilakan Prof Basuki Ibuawa tentang bagaimana sih peluang atau tren sekarang setelah tatapannya baik secara konseptual learning gitu ya ataupun praktis di lapangan kepada Prof Prof Dr. Basuki Ibuawa Ayah Anda kami persilakan silakan Prof terima kasih Mas Bumbo ya Prof mohon izin teman-teman slide boleh ya di-share izinkan saya nyapa dulu yang mulia Buya Tifa salam kenal teman-teman hadirin di ruang maya semuanya semuanya apa kabar halo Alhamdulillah sehat Prof sehat 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 semua ya Alhamdulillah saya mencoba menyampaikan secara singkat saja permintaan panitia ini ini sebetulnya ibarat sisi mata uang di satu sisi musibah di sisi lain banyak tantangan dan peluang pertama di era pandemik COVID-19 ini memang berdasar sekali dampaknya orang kaya tiba-tiba jadi miskin guru-guru yang biasa sejahtera mudah-mudahan tetap sejahtera tapi dengan adanya musibah nasional ini menyebabkan kita banyak harus cepat belajar dan berani mengubah pola kebiasaan lama menjadi pola kebiasaan baru karena cakupan pandemi COVID-19 ini sangat besar sekali saya coba mulai impactnya ke pendidikan pembelajaran sampai ke dunia diklat di perusahaan dan impactnya di dunia bisnis yang lain dan ini semua menuntut adanya model-model pembelajaran baru model-model strategik baru untuk membuat langkah-langkah strategik apa yang harus dilakukan di era normal baru karena saya lihat setelah dua bulan merasakan COVID-19 ini sudah mulai terbiasa hidup dengan era normal baru kemana-mana harus berjarak dan saya mulai merasa lebih seneng di rumah karena penghasilan tidak berkurang pengeluaran bisa diatasi tetap di rumah ini yang menyebabkan teman-teman saya ingin mengajak bagaimana pembelajaran daring di era COVID-19 ini tapi mencoba melihat dari aspek catatan-catatan yang dialami oleh guru dosen dan para mentor atau widya suara di perusahaan lanjut ini yang saya ingatkan kalau kita mengikuti paradigma pembelajaran daring maka orientasinya kita fokus ke siswa tapi juga kita mempertimbangkan ketersediaan teknologi dan ketersediaan kemampuan latar belakang input siswa kita latar belakang ekonomi kita karena saya lihat murid-murid yang tidak datang ke sekolah tinggal di rumah uang sakunya hilang habis beli kuota banyak ngelung coba perhatikan ini di era daring kita atau murid harus dipaksa atom guru harus dipaksa untuk menyiapkan layanan-layanan elektronik pemberian tugas elektronik pemberian rangkuman perkulian atau pelajaran secara elektronik perpustakaan elektronik atau diktat elektronik dan sebagainya permasalahnya di Indonesia ini aneh buku-buku elektronik dari SD SMP SMA SMK bahkan perguruan tinggi banyak tersedia anehnya masih senang dicetak lagi coba perhatikan yang di SD buku elektroniknya ada di SMP buku elektroniknya ada SMA juga begitu tapi para dinas pendidikan di provinsi atau di kabupaten kota malah merekomendasikan untuk beli buku cetaknya ini sungguh-sungguh aneh mulai terasa sekarang terasa sekarang karena banyak sekolah yang tidak bisa menyediakan buku cukup untuk semua siswa ada satu buku dipakai bergantian sehingga waktu daring waktunya belajar topik A bukunya dipinjam si murid A murid B tidak pegang buku ini kenyataan yang harus di terima dan mudah-mudahan ke depan kalau seandainya budaya daring literasi digital itu didorong muncul dari mulai murid orang tua guru sekolah sampai kebijakan mudah-mudahan tidak terjadi lagi semacam itu jadi banyak kepala sekolah yang ngeri karena dana-dana bos itu harus balik lagi untuk beli buku yang seharusnya tidak usah dibeli kita dihemat lanjut nah berikutnya nah ini contohnya seperti gampang konsep pembelajaran daring itu pembelajaran melalui internet dimana guru dan murid terpisah oleh jarak dan mungkin waktu juga konsepnya sederhana tinggal kita memilih spektrum daring yang mana nah jadi guru ataupun stakeholder bisa memilih sekarang yang terjadi menteri memberi edaran cepat secara resmi diikuti oleh dinas provinsi dunia kabupaten kota semua daring tanpa ada penjelasan dan terobosan seharusnya yang bagaimana nah ini yang harus dipertanyakan kepada teman-teman TB apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman TB oleh sekolah oleh guru oleh dinas provinsi kabupaten kota dan kemedikut sekaligus termasuk anggota dewan yang mulia jadi jangan sampai seperti saat ini tiba-tiba guru jadi aktor utama lanjut ini contoh saya coba dibantu oleh mahasiswa untuk menelusuri selama lima tahun terakhir ini ada 8.840 artikel yang dimuat di jurnal perindeks kopus kita lihat banyak sekali peneliti di dunia ini yang masih meneliti tentang pembelajaran daring trennya yang lebih mengagetkan kecenderungan itu mana muncul banyak dimuat di jurnal-jurnal yang belum terindeks atau baru terindeks yang non-key N-key itu sudah trennya tinggi semangat dari teman-teman penulis atau peneliti baru yang mempublikasikan artikelnya di jurnal yang baru terindeks sehingga belum muncul di skopus.com sayangnya saya belum sempat meneliti yang di skrinjil yang belum termuat di di mana Thompson Reuters atau di ISI atau sistem indeks yang lain tapi setidaknya dari data artikel yang dimuat di Simago.jr ada 8.840 yang bisa digambarkan semacam ini jadi teman-teman yang melaksanakan daring atau sedang meliti pembelajaran daring mencari inovasi inovasi baru tentang pembelajaran daring saya kira ini bukti bahwa trennya masih bagus kalau berikutnya nanti Bapak-Ibu bisa melihat bagaimana sebarannya sekarang ini pada waktu Pak Menteri atau Mas Menteri mengeluarkan edaran pembelajaran daring di era COVID itu itu pilihan-pilihan yang saya kira yang berani pilihan yang paling gampang dijangkau dan paling saya lihat untuk sementara tidak butuh investasi banyak walaupun sudah berbuat banyak kita lihat misalkan input muridnya karastik muridnya karastik sekolahnya karastik daerahnya beda-beda sehingga pada saat saya membaca edaran Mas Menteri tentang penerapan pembelajaran daring sudah bisa ditobak ketuntasan belajar akan jadi masalah kalau diarahkan ke pembelajaran bermakna seperti yang saya mencapai Pak Hamid tadi saya setuju dengan segala keterbatasan dengan kejakaan hidup saya setuju tapi faktanya Pak Hamid tadi datanya menunjukkan ada 57% sekolah di Indonesia yang tetap mengejar ketuntasan belajar artinya sekolah tidak bisa menerima hanya kalau disuruh kamu harus menerapkan pembelajaran bermakna berbasis kejakaan hidup dan seterusnya dia tetap ingin memberikan layanan yang maksimum pembelajaran daring dari awal memang bisa diduga tidak akan bisa memuaskan semua pihak tidak akan bisa menuntaskan jadi ketuntasan belajar jadi kurban yang dari awal sudah kita duga karena input muridnya beda-beda ada sekolah yang sudah punya jaringan listrik tapi sedari mati 7 kali ada sekolah yang tidak punya jaringan internet yang tidak punya maksudnya di gedung dewan yang terhormat saja jaringannya tidak stabil itu mengagetkan saya jadi bagaimana dengan kalau saya mengajar di NTT sehari mati 7 kali jadi tidak bisa pakai lagi PPT dan sebagainya begini di daerah lain juga begitu sehingga saya lebih suka sekarang semedi di rumah bagaimana caranya tetap di rumah tetap sejahtera kita lihat kalau inputnya sudah kita sadari proses pembelajarannya dari gambar sederhana ini kita sudah bisa duga kalau mau pembelajaran daring itu efektif kita lihat harusnya awal Maret itu guru-guru di sekolah mungkin di kabupaten kota provinsi cepat workshop untuk menyesuaikan RPS sampai hari ini saya lihat guru-guru masih RPS lama harusnya langsung cepat menyesuaikan tidak bisa pakai RPS awal kita harus pakai RPS era normal baru era COVID hanya materi-materi esensial yang harus difokuskan saya kira itu yang mungkin bisa kalau RPS tidak disesuaikan kayak memindahkan belajar sekolah pindah ke rumah dan itu jangan sampai terjadi jadi tetap saja ada porsi belajar mandiri permasalahnya pembelajaran daring tidak cukup dengan daringnya tapi murid mahasiswa harus punya sumber belajar apakah itu E-modul atau modul biasa di rumah atau buku referensi atau buku kasus atau lingkasan PPT powerpoint dari dosen atau guru rangkuman awal kalau bahan ajarnya atau sumber belajarnya tidak kita jawabkan itu baru pesannya saja padahal kalau tatap muka sumber belajar bisa lingkungan bisa orang ahli teknik pesan dan sebagainya sebagai pesan-pesan material materi-materi pembelajaran itu kan banyak sumber belajarnya kalau dengan daring kita sadar bahwa sumber belajarnya emang udah udah gak maksimal RPS-nya harus tetap cepat disesuaikan perpustakaan digitalnya juga harus cepat disesuaikan misalkan cepat menyiapkan dan sebagainya yang kedua dengan edaran pembelajaran daring ini kasian yang sekolah menengah kejuruan kasian SMA SMA yang banyak praktikumnya gak tercapai nanti harus ada terobosan program tambahan di semester berikutnya andekan COVID baru karena kalau enggak kasian muridnya contoh misalkan SMK yang ujian tahun ini itu program sertifikasinya hilang ujian prakteknya hilang tapi dia tetap lulus jadi surat pendamping ijazah itu gak muncul ini kondisinya lanjut berikutnya oke lanjut ini kalau teman-teman yang mau meneliti itu banyak variabel penelitian yang terkait dengan daring sebetulnya hasil penelusuran saya cukup banyak tapi saya tampilkan bagi saya yang tertarik bisa menghubungi saya lanjut lanjut ini perspektifnya ini saya coba survei terbatas tapi di kota dengan memberikan pertanyaan kepada guru-guru anak-anak dan cucu-cucu saya kalau guru TK dan SD itu pemberasian daringnya setelah memilah topik-topik esensial umumnya dia menggunakan daring tapi yang yang penting proporsinya 30% gak full daring dia pakai WA Group kan sudah elektronik cuman kadang-kadang orang tua dikombinasikan dengan gusen di tugas-tugas anaknya itu kalau gak bisa dikirim diantar pakai gusen ke sekolah ini kalau orang tuanya punya gadget sudah masing-masing gurunya punya gadget tapi sayang gurunya gadgetnya berhubutan dengan anak-anak yang sekolah juga bisa dibayangkan gurunya ngasih tugas ngasih perintah instruksi-instruksi dan sebagainya tapi sebentar itu direkut anaknya karena dia ngerjain tugas juga ini lucu ya tapi saya senang yang saya suruh kebetulan sekolah-sekolah yang sudah menyiapkan bahan-bahan belajar yang terdesain dengan sederhana tapi bisa dibawa pulang ke rumah untuk pegangan orang tua dan anak hingga proses pembelajaran yang 57% tadi masih bisa dikejar ketuntasannya tapi kalau yang di luar itu ya maklum dan dari peraturan negeri boleh gak apa-apa karena memang darurat coba kita perhatikan parenting memang penting tetapi kita lihat di kota besar banyak anak terutama TK yang tidak bisa mengerjakan kegiatan bermainnya kegiatan yang terkait dengan sekolah karena menunggu orang tuanya pulang kerja jadi bisa dibayangkan parenting orang tua ke anaknya itu di malam hari ini kebetulan orang tuanya gak kerja di rumah ini masih banyak yang harus ke kantor tapi kalau kerja di rumah aman ini yang perlu saya bilang perlu investasi baru bisa menyiapkan bahan ajar lembar permainan lembar tugas terus perlu investasi baru yang paling murah menunggu program-program yang dikeluarkan oleh Pak Amit dari kementerian tapi sekolah harusnya gak bisa menunggu sebenarnya investasi baru untuk mendidik SDM-nya gurunya mendidik orang tuanya dengan inisiatif sekolah sekolah-sekolah yang papan atas menengah atas mungkin bisa yang mengenap bawah ini yang jadi masalah perlu terobosan baru saya katakan perlu investasi baru perlu investasi teknologi dan aplikasi baru saya coba hitung kemarin saya coba menerapkan teknologi untuk asesmen daring itu perlu investasi per kelas 2 jutaan dan bisa dipakai bertahun-tahun awal saja 2 juta itu sebagian tugas guru bisa kita kurangi untuk asesmen guru hanya menyiapkan soalnya mengupload nyimpannya di cloud terus bisa dipakai untuk ulangan harian untuk ulangan tengah semester untuk ulangan akhir semester dan usian sekolah juga kita terapkan dengan hanya cukup investasi 2 juta harusnya idealnya 6 juta tapi dengan 2 juta sudah cukup dan berhasil tapi saya baru dicoba di kelas 6 SD kelas 5 belum kelas 4 belum kelas 1 2 3 tidak berani terlalu kecil kelas 6 kemarin dengan dicoba dua kali baru pakai ujian sekolah yang ketiga kalinya berhasil alhamdulillah tapi di SMP SMA SMK tidak masalah dengan asesmen daring ada juga yang aplikasi yang murah yang gak ada pembiayaan tapi gurunya yang harus mendesain sendiri sayangnya tidak semua sekolah punya SDM yang cukup kuat yang bagus yang bisa mendesain sendiri sehingga gak kaget saya misalnya saya ambil di Jawa Barat karena dibolehkan oleh peraturan di Jawa Barat ada 4 kabupaten kota yang lebih 25% sekolahnya gak mengadakan ujian sekolah secara daring karena gak punya alat ada 1 kabupaten yang 80% lebih sekolahnya gak mengadakan ujian sekolah apakah itu salah enggak karena dibolehkan tapi kita bisa bayangkan kalau kalau ada anak sekolah tapi pelahirannya asal-asalan ujian juga gak ada atau penggantinya mungkin ada tapi itu keberhatinan jadi kita lihat kalau di TK mungkin butuh alat evaluasi yang valid misalkan bagaimana ngukur motorik di era daring bagaimana ngukur nilai ketuhanan moral nilai kognitif dan sebagainya itu guru-guru sementara pakai checklist-checklist ini pengamatan saya sementara berikutnya kalau saya lihat ini guru TK dan SD guru SMP SMA SMK dosen dan mentor di perusahaan mirip-mirip semacam itu cuman di sana di SMP SMA masih banyak pakai WA group ada sebagian pakai Zoom walaupun kalau di perusahaan cenderung ke Webex atau Microsoft Team atau pilihan-pilihan yang lain pakai LMS yang lebih canggih atau yang lebih sederhana banyak pakai Google banyak cuman anehnya misalkan di UNJ di UNJ ini ada fasilitas gratis pakai Webex kebijakan kementerian anehnya si pita sudah menikah jarang yang pakai Webex termasuk Panicca ini sukanya Zoom saya nggak tahu itu kan selera saja padahal ada fasilitas gratis ini contoh saja makanya disini saya terus ada banyak tantangan tantangan baru yang kalau Bapak Ibu nanti dibajari bersama dari tantangan tantangan itu nanti sebagian bisa disulap jadi peluang jadi kalau kalau misalkan di UNJ mau ngembangkan ada US di situ mau ngembangkan pembelajaran daring atau jangan nanggung sekalian aja buka PCJ nyanyi UT atau undang-undangnya sudah dibuat memungkinkan itu kan di undang-undang 2012 jadi bisa kapasitas UNJ makin besar nggak butuh kampus fisik yang luas usi coba berapa prodi misalkan ini ini peluangnya karena tantangannya memang nggak siap tiba-tiba guru dosen jadi aktor utama terus pengembangan model-model pembelajaran baru untuk daring pembelajaran model-model baru di era pandemik untuk keterampilan itu bagaimana terus membangun literasi digital tidak hanya di sekolah tapi di masyarakat merancang misalkan RPS penyesuaian secara cepat secara sederhana dan banyak sekali dan yang terakhir ini Bapak Ibu saya mengingatkan pembelajaran itu ada tatap ada pembelajaran diperkaya melalui internet ada blended ada daring penuh kondisi yang yang sekarang paling kita bisa main di dua yang tengah itu pembelajaran diperkaya melalui internet dan blended yang daring penuh ada paling prosentasenya kecil sekali yang penting teknologi itu bukan segala-galanya tapi yang penting teknologi itu cocok enggak dengan tujuan yang ini capai kita lihat banyak teman-teman dosen dan guru-guru yang berlomba untuk memilih teknologi yang canggih-canggih terakhir yang untuk perusahaan mentor didiklat di perusahaan yang untuk pegawai yang didiklat untuk pegawai yang masuk provision yang masih on the top training itu mereka kuncinya ada e-book e-module ada mentor yang siap dan sanggup mentoring selama 8 jam sehari secara jauh lebih efektif di perusahaan-perusahaan itu modanya itu saja sumber belajarnya ada terbatas melakukan ibu ada sesuai yang direkut dengan munisarat ada mentor yang kuat dan dia harus belajar 8 jam sehari selama 3 bulan kalau provision ada yang belajar 1 tahun setengah yang efektif semacam itu kalau seandainya itu bisa dijalankan saya kira pembelajaran daring akan sangat menarik dari dari segi akademis maupun dari segi bisnis mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh luar biasa sekarang kita beri kata plus untuk Prof Prof. Dr. Basuki Terima kasih Prof lanjut saja karena kita terbatasan waktu teman-teman mohon izin tadi berdasarkan hasil permintaan Prof. Basuki Prof. US disini masih juga tergabung Prof. Hetifah selaku Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI kita akan sedikit berpanjang waktu Bapak Ibu teman-teman karena banyak yang langsung chat pribadi ke saya kalau jam 12 kayaknya masih kurang apa namanya terutama teman-teman di Indonesia bagian timur ini banyak berkomentar di chat pribadi di room pribadi ke saya jadi mohon kesediaannya Prof. Basuki Pak West dan teman-teman semua kita akan panjang kurang lebih sekitar 35 menit ke depan after pukul 12 mungkin kita akan panjang sampai menjelang pukul 1 atau sambil nanti mengalir diskusinya baik terima kasih selanjutnya kita sambut pembicara yang luar biasa juga yaitu Pak Dr. West yang insya Allah Prof. Basuki karena Pak West sekarang sudah bergabung bersama kita di Universitas Negeri Jakarta mudah-mudahan kita doang juga Prof. West Pak West segera memperoleh profesornya beliau adalah termasuk alumni kebanggaan kita bersama karena dari UNJ ikip peralihan ke UNJ tahun 99 terus S2 2007 DTP Universitas Negeri Jakarta sampai kemarin S3 di Universitas Negeri Jakarta beliau aktif mengembangkan pembelajaran daring khususnya nah beliau juga sempat menjadi kesebit ya di Kemendikbud terutama tentang proses pembelajaran daring atau pembelajaran dari jauh baik langsung saja menyingkat waktu kami persilakan Pak Dr. West atau saya nyebutnya biasanya Bang West mohon izin dia akan mempaparkan tentang tentuang tantangan pembelajaran daring di masa COVID kepada Bang Prof West saya persilakan terima kasih Om Bom Bom Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya terima kasih ya Prof Basuki guru saya dan juga kawan-kawan yang lain Bu Hetifa Alhamdulillah masih hadir di sini sebelum memulai Bapak dan Ibu sekalian saya ingin menyampaikan pesan daripada Presiden Nixon tahun 1970-an beliau mengatakan bahwa we will become the victim of our modern of our own modern technology unless we can conquer them for the sake of education nah ini saya ingin memberikan suatu cerita kepada teman-teman alumni dokter teknologi pendidikan berdasarkan speech daripada Presiden Nixon itulah maka berdiri ilmu yang namanya ilmu teknologi pendidikan kenapa karena setelah itu pada tahun 70-an itu muncul siaran radio dan televisi akhirnya pemerintah Amerika membentuk National Communication Technology for Education dan itu langsung di bawah Wakil Presiden nah Presiden itu berlanjut sampai ke kita akhirnya di tahun 78 berdiri Pustekom dan setelah itu berdirilah program studi pertama tentang teknologi pendidikan diawali di Universitas Negeri Jakarta nah saya ingin menyampaikan ke Ibu Hetiva kalau masih ada kesempatan nasib Pustekom yang awalnya adalah hitohnya adalah sebagai pusat pendaya gunaan teknologi untuk pendidikan sekarang berubah menjadi pusat data dan informasi jadi kerdil fungsinya jadi dengan demikian kalau mengingat betapa sekarang teknologi menjadi penting nampaknya Indonesia harus punya yang namanya badan teknologi pendidikan badan teknologi pendidikan kalau di kalau di Korea itu namanya keris kalau di Malaysia namanya bahagian teknologi pendidikan dan itu setingkat eselon 1 nah saya kira ini hanya ungkapan pertama Bapak dan Ibu sekalian mudah-mudahan Ibu Hertifa mendengar hal ini karena ini sangat penting terkait dengan nasib generasi bangsa ini harus dikawal langsung oleh satu badan yang langsung yang khusus mengawal tentang penerapan teknologi untuk pendidikan teman-teman sekalian para peserah semara yang saya hormati saya ingin awali dari satu trend yang saya teliti sendiri ini di tahun 2020 ini sedang proses masuk publikasi di jurnal internasional jadi tingkat intensitas guru dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini meningkat tapi yang meningkat itu terkait dengan aplikasi office dan social media sementara dari sisi aplikasi yang lain ini Alhamdulillah kalau menggunakan learning management system sudah cukup tinggi tapi yang content management system ini yang masih rendah dan juga penggunaan web conference ini juga masih rendah dan ini menunjukkan apa namanya blessing in disguise dengan adanya coronavirus disease 19 ini bagi di satu sisi mungkin ini musibah tapi dari sisi teknologi pendidikan ini adalah berkah dari Allah SWT bahwa disitulah teknologi pendidikan berperang dan keberadaan eksistensi teknologi pendidikan ini menjadi sangat penting nah berdasarkan ini teman-teman sekalian saya ingin mengacu kepada dua framework saja yang dibuat oleh Ruben dan juga Mark Persky itu bahwa level adopsi teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran itu dapat kita golongkan ke dalam dua golongan besar yaitu enhancement dan juga transformation nah yang enhancement ini Bapak dan Ibu sekalian itu levelnya ada terbagi dua masing-masing yaitu substitution dan augmentation sementara yang transformation itu adalah modification dan redefinition sementara kalau menurut Pransky tahun 2005 ini mulai dari yang enhancement itu terbagi dua debling baru berkecimpung dalam dunia teknologi doing all things in old ways berarti gaya lama digunakan untuk hal yang lama dengan cara yang lama kemudian baru naik ke transformasi itu melakukan hal lama dengan cara yang baru atau melakukan hal baru dengan cara yang baru nah di mana posisi kita sekarang ini Bapak dan Ibu sekalian kalau lihat dari survei tadi dan kemarin saya juga telah melakukan survei terhadap beberapa guru dalam seminar ternyata posisi kita dengan adanya teknologi ini masih ada di posisi doubling dan doing all things in old ways atau posisinya ada di substitusi dan augmentasi jadi ada di dua posisi ini contohnya apa yang namanya augmentasi atau substitusi itu contohnya kita menggunakan web conference ini apakah Webex atau Zoom dan lain sebagainya tapi untuk menggantikan kuliah tetap muka ini di perguruan tinggi sehingga fungsi kita masih berada pada level ini sehingga Bapak dan Ibu sekalian hikmah dibalik musibah kita sekarang ini adalah kita tetap patut syukuri bahwa dengan adanya coronavirus disease 19 ini dunia pendidikan kita berada pada level yang pertama yaitu level enhancement either itu disabstifusian atau augmentation atau doubling atau doing all things in all ways gitu ya nah padahal kalau peluangnya peluang ke depan itu semestinya Bapak dan Ibu sekalian pembelajaran dari itu mengintegratifkan antara model pembelajaran strategi pembelajaran dan teknologi belajar seharusnya kalau menurut ilmunya kita ilmu teknologi pendidikan ini saya kutip dari Dabah dan Bangan Ritland gitu ya jadi Bapak dan Ibu sekalian sekarang kalau kita bicara tentang munculnya teknologi dan bicara e-learning itu banyak terkooptasi oleh i-nya learningnya tidak terjadi nah contohnya apa contohnya menggunakan web conference digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran nah gitu atau misalnya kalau kita menggunakan web apa namanya web conference dengan zoom misalnya padahal materi pembelajarannya adalah apa namanya bagaimana apa namanya meningkatkan peran komitmen dan leadership untuk apa namanya membuka startup gitu apa yang dilakukan oleh dosen maka menggunakan video conference itu untuk menjelaskan bagaimana apa itu komitmen apa itu leadership dan apa itu startup nah kalau seperti itu maka itu baru level enhancement tapi kalau misalnya web conference itu digunakan pertama dosen itu ngundang praktisi yang terkait dengan membangun startup kemudian juga praktisi itu diminta untuk menjelaskan tentang bagaimana startupnya dia bangun kemudian setelah itu di follow up dengan asinkronis pembelajaran asinkronis dengan siswa memberikan tugas yang menantang dan lain sebagainya nah itu kalau sudah sampai situ maka itu kita maju menuju tahap yang transformasi jadi merangkat dari enhancement menuju transformation nah dalam situasi seperti ini nampaknya Bapak Ibu Lang sekalian perlu kita teliti lagi kita baru berkecimpung dengan dunia teknologi yang ada karena dipaksa oleh coronavirus disease 19 dan masih pada tahap doing all things in old ways jadi masih pada tahap enhancement nah Bapak dan Ibu sekalian yang ini saya sampaikan disini adalah tantangan pembelajaran dari ke depan itu terlepas dari coronavirus disease 19 atau pasca disease 19 ini maka pembelajaran di kita memang harus seperti ini karena kita berada di industri 4.0 everything on the internet dan semua servis itu dilakukan secara physical cyber system sehingga tantangan pembelajaran dari ke depan adalah bagaimana kita bergerak kita sudah punya modal sekarang ini sudah masuk ke tahap enhancement dan kita bergerak menuju transformation nah untuk bergerak menuju transformation ini Bapak dan Ibu sekalian saya memberikan usulan ada 5 langkah menuju level transformasi yang pertama adalah akses internet ini adalah pemerataan akses terhadap internet bagi seluruh warga Indonesia atau lebih khusus seluruh warga belajar Indonesia dan Alhamdulillah tadi Ibu Wetipa dan juga Pak Amit sudah menjelaskan bahwa kita akan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang ada di Indonesia seperti Telkom Indosat dan lain sebagainya dan ini harus kerja bareng antar kementerian terutama Menkom Info yang memberikan pemerataan akses terhadap internet kenapa kalau dulu ada pepatah mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia maka sekarang ini adalah internet adalah jendela dunia dan pintu pengetahuan ada di situ gitu ya kemudian langkah yang kedua ini yang paling berat Bapak dan Ibu sekalian kalau langkah pertama tadi hanya koordinasi cukup selesai koordinasi tingkat kementerian selesai tapi untuk yang langkah kedua ini mindset ini yang paling berat jadi perubahan pola pikir pendidik tentang belajar dan membelajarkan di era informasi saat ini nah fakta menunjukkan bahwa semakin banyak guru pendidik atau dosen menggunakan teknologi informasi seperti yang hasil penelitian tadi di atas menyatakan tapi penggunaannya itu masih pada level enhancement antara level 1 dan level 2 belum menuju level transformation transformation itu level 3 dan 4 kalau menurut leveling UNESCO juga mungkin kita baru sampai 1 dan 2 emerging dan applying integrating dan transforming nya belum nyampe kira-kira seperti itu nah ini yang harus kita capai itu adalah integrating dan transforming atau apa namanya modification dan redefinition nah ini yang harus dilanjutkan oleh kita kemudian apa namanya tantangan berikutnya adalah leadership disini yang paling penting adalah kepemimpinan sekolah dan atau perguruan tinggi menjadi sangat penting disini termasuk kepemimpinan kepala dinas kepemimpinan tempat kantor saya dulu ya di Kemdikbud begitu dan lain sebagainya kemudian kenapa karena ini perlu kerja bareng untuk menuju ke sana ngasih modeling dan lain sebagainya kemudian berikutnya perlu modeling ini adalah pentingnya agen pembaharu dan disini adalah guru dan dosen penggerak kenapa karena kita kalau menurut teorinya yang dipelajari di kampus kita tentang difusi inovasi dari Everett Rogers itu kita harus berangkat dari inovator inovator itu cuma berapa persen paling ujung kiri dan inovator itu yang akan mempengaruhi early adopter nah early adopter itu akan mempengaruhi apa namanya yang apa namanya majority yang majority itu bisa ikut angin kiri ikut ke kiri ada angin barat ikut ke barat nah oleh karena itu untuk menumbuhkan inovator-inovator ini maka perlu pentingnya agen pembaharu guru dan dosen penggerak yang dapat menjalankan proses pembelajaran menggunakan teknologi informasi dan komunikasi plus unsur-unsur pedagogik disitu ya atau model-model pembelajaran disitu dari level dua menuju tiga dan empat nah dari 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 level apa nama emerging ke applying tapi sampai pada integrating dan transforming atau dari level apa namanya substitution dan augmentation menuju modification sampai menjadi transformation dan ini perlu adanya agen-agen pembaharu dan tidak bisa langsung diserapkan harus semua dan lain sebagainya nah ini dosen-dosen penggerak atau guru-guru penggerak ini perlu dibangun dibuat satu komunitas diberikan apresiasi dan nah untuk dapat menyampaikan ini kepada kepada halayak semua perlu dipiralkan nah untuk mempiralkannya ini perlu ada satu prinsip ikhlas berbagi rela memberi nah ini yang disebut dengan open education resources nah di kita ini masih pada pelit-pelit berbagi slide presentasi aja tidak mau nah kalau om bombom buka slideshare.net us hairuman itu ada 700 slide saya yang bicara tentang teknologi pendidikan sudah sudah saya download oke nah kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang terakhir adalah perannya di kita ini teknologi pembelajaran jadi saya lebih sempitkan menjadi instructional technology disini pentingnya peran teknolog tapers which is itu kita semua dan gitu kan untuk melakukan hal ini dan kedua adalah peran teknologi pembelajaran di institusi pendidikan oleh karena itu ke Ibu Hetifa saya ingin mengusulkan om bombom siap perlu ada masih bergabung bersama kita perlu ada fungsional di sekolah itu jadi kalau dokter itu butuh tenaga para medis ya tenaga medis ya atau apa yang suster dan lain sebagainya gitu kan yang membantu maka kalau di era pembelajaran zaman bahula zaman bahula gitu sekolah hanya dibantu oleh laboran dibantu oleh pustakawan kan gitu ya tapi sekarang sekolah-sekolah termasuk perbrontingi harus dibantu oleh instructional designer siapa itu instructional designer itu bombom dirgantara kan gitu kan perlu dibantu oleh media spesialis siapa itu media spesialis itu lulusan S1 orang teknologi pendidikan nah gitu ya nah bagaimana membangun sekolah agar bisa terjadi leadership dalam menerapkan apa namanya e-learning di sekolah itu perlu dibantu oleh teknologi kinerja siapa teknologi kinerja human performance technologis saya gitu ya kemudian bombom dan teman-teman lulusan ikatan alumni dokter teknologi pendidikan Indonesia nah gitu syukur-syukur kalau Indonesia memiliki satu badan khusus yang ngurusin apa namanya pendaya gunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan namanya batik badan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan namanya batik pendidikan tapi ini penting Bapak dan Ibu saya katakan penting kenapa di Amerika Serikat sendiri yang namanya Komisi Nasional Teknologi Untuk Pendidikan itu di bawah wakil presiden di Malaysia sendiri setara eselon satu di Korea sendiri setara eselon satu saya malah jadi saya sekarang itu jadi advisory board of Asia Cyber University di bawah keris yang diangkat oleh keris untuk menjadi itu keris itu sama seperti namanya badan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan terima kasih teman-teman terima kasih Pak ini ini aja mumpung ada wakil komisi 10 siap amin terima kasih kita beri aplas yang luar biasa kepada Pak Ues dan Prof Basuki di bawah terima kasih tadi langsung saja di dalam chat room Prof Hatifah sudah mengupakan semoga ada badan teknologi pendidikan dan kita mudah-mudahan doa kita bersama tadi dari Prof Ues menyebutkan ada namanya batik badan teknologi pendidikan ilmu komunikasi luar biasa komunikasi untuk pendidikan jadi batik untuk pendidikan baik terima kasih Pak Ues baik teman-teman kita masih ada waktu kurang lebih setengah jam tadi saya sudah mohon izin karena banyak antusiasme yang luar biasa baik di Youtube ataupun teman-teman yang berada di dalam room ini karena memang kapasitas maksimal kita status ini berubah roomnya masih penuh tidak ada yang berpaling satu pun karena memang untuk kemasatan yang kita bersama baik untuk itu langsung kita buka sesi pertanyaan di teman-teman kedua ini teman-teman silakan tadi saya lihat di room chat sudah ada beberapa pertanyaan nih untuk Prof Basuki dan untuk Pak Ues Bang Ues yaitu tentang kalau tadi tanggapan ini sebenarnya sudah dijawab juga oleh Pak Ues Pak Badaluli Pak Badaluli tentang mohon ada informasi asesmen tadi terus kemudian ada beberapa pertanyaan lagi teman-teman saya bacakan izin satu persatu dari kalau Pak Susetir ini menguatkan peradanya penguatan kembali fungsi dan peran tugas Pus Tekom yang beralih nama sekarang menjadi Pus Datin Pak Ues saya mantan Tekom soalnya oh masih baik kemudian Bu Julia Sumilat dari mana nih Bu Julia Bu Julia apakah ada di room ini Bu Julia izin ada 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 ya Bu Julia boleh mungkin diaktifkan host teman-teman co-host untuk mengaktifkan Bu Julia sambil saya bacakan pertanyaannya Bu Julia Sumilat saya mendengar Mas Menteri membuat program Merdeka Belajar dan mewajibkan mahasiswa mungkin maksudnya kampus Merdeka ini ya mengontrak 90 SKS di universitas asal dan 60 di luar universitas mungkin ini menjadi peluang buat pengembangan materi kita untuk mempromosikan teknologi pendidikan UNJ sehingga dikenal banyak orang ini mungkin mohon tanggapannya terus saya lanjutkan lagi supaya nanti jadi satu kemudian dari Pak oh Om Jai nih Prof. Wijaya Kusumah kawan saya nih kesayangannya Mas Yoh kesayangannya Prof. Basuki Om Jai apakah IPTPI saat ini sudah aktif dari organisasinya kalau ini nanti saya yang jawab Prof. Basuki terus kemudian yang terakhir tadi oh iya saya ucapkan terima kasih selamat bergabung kepada Prof. Dr. Robinson Sitomorang Prof. Robinson pohos mungkin bisa di unmute ya supaya bisa unmute-nya bisa bergabung bersama kita terima kasih Prof. Robinson telah bergabung bersama kita silahkan ada berapa tanggapan ini mau dari Pak Uwais dulu atau dari Prof. Basuki dari orang tua dulu dari upset promotor saya Pak Basuki kalau gak ada Prof. Basuki saya gak bisa seperti ini dari sebelum jadi mahasiswa saya gak diasuh Prof. Basuki bapak saya siap Prof. boleh Prof silahkan di tanggapan Prof terima kasih Mas Bombom jadi kalau Pustekom saya tahun 1984 kuliahnya di Pustekom belum lahir saya Prof mantap saya tahun 1984 sudah naik bis dari rawa bangun ganti 3 kali bis sampai Pustekom ngopinya 3 kali saya masih kelas 3 S tiba-tiba fungsinya semacam ini sekarang itu kan kebijakan pemerintah mereka lebih tahu nanti Mas West tadi sudah membahas panjang lebar kasihan banyak teman-teman TP juga di sana yang fungsi kerjanya juga terbatas yang kedua untuk Merdeka Belajar Merdeka Belajar memang memberikan akses dan peluang baru untuk perguan tinggi supaya tidak merasa hebat sendiri supaya juga melihat samping kanan samping kiri karena banyak diantara kita yang suka sombong sendiri kadang-kadang yang muda-muda juga atau yang tua kayak saya ini harus banyak-banyak energi supaya nggak habis harus banyak pintar-pintar memiliki energi 60% ini kalau diistilahnya dia sebut hybrid learning memang agak beda definisinya dengan definisi hybrid dan blended learning yang kita pahami mahasiswa boleh mengambil beberapa waktu kuliah yang setara dengan 60 SKS di perguruan tinggi lain permasalahannya kan bukannya bebas beban kan itu ada beban-beban misalkan apakah di perguruan tinggi lain itu misalkan bisa diambil dengan jarak jauh bisa diambil dengan daring untuk beberapa mata kuliah mungkin memungkinkan sehingga terjangkuk oleh mahasiswa dari satu perguruan tinggi tapi untuk mata kuliah-mata kuliah yang sifatnya banyak di lab banyak praktikum kan harus hadir ke perguruan tinggi yang dituju itu kan butuh biaya untuk kos dan sebagainya saya saya punya pengalaman bagaimana membentuk anak supaya siap jadi pekerja di dunia ini di negara manapun ternyata itu gak mudah gitu kuliahnya sedikit tapi banyak kegiatan yang dalam satu tahun itu tiga bulan terus keluar negara dimana sekolah itu berada itu butuh butuh biaya gak kecil jadi kuliah di negara A tiga bulan lulus satu tahun dia harus membuat kegiatan di negara yang lain atau di negara ini juga boleh itu butuh biaya cukup besar tapi impactnya kita bisa membuat lulusan yang yang mandiri dan siap bekerja lintas budaya bisa kerja di negara manapun di dunia ini itu itu saya coba usi coba ke ketiga ketiga anak saya asalnya kalau saya terapkan ke mahasiswa saya apakah semua mahasiswa bisa mengambil peluang itu karena tanya besar terus yang kedua kita juga harus siap menyiapkan beberapa mata kuliah yang bisa diambil dari mahasiswa perguruan tinggi yang lain dengan segala aturan mekanismenya termasuk monetasinya termasuk pengakuan lulusannya dan sebagainya saya kira itu masih kerja keras yang harus disiapkan kebijakannya sudah terbuka tetapi perlu mekanisme dari masing-masing perguruan tinggi saya kira sampai hari ini belum banyak perguruan tinggi yang siap untuk menerima limpaan mahasiswa yang dalam rangka merdeka belajar itu peluang bagi TP membuat membuat mox bagian dari irisan dari pemberajaran jarak jauh dengan pemberajaran terbuka kalau sekarang pemberajaran jarak jauh yang saja masih megap-megap terkaget-kaget apalagi menyiapkan mox tapi saya lihat ada beberapa asosiasi dan perguruan tinggi yang sudah siap membuat mox dan mendifusikan siap menerima tapi di bidang IT tapi kita juga bisa mengambil misalkan mox-nya MIT dari Boston tidak harus di dalam regi itu juga gratis sekarang siap gak perguruan tinggi peluangnya ada sekarang kita siap gak di situasi kita siap gak Pak Rektor masih di dalam room kita nih Prof sudah berjauh ada Pak Rektor Prof mungkin bisa langsung ditanggap itu senangat ya lanjut Pak Rektor sudah lama ya saya jalan-jalan terus ya jadi dengan era COVID-19 ini peluang memperluas kapasitas memperbesar kapasitas jumlah masing-masing bisa kapasitas monetasinya bisa kapasitas-kapasitas yang lain dengan memanfaatkan undang-undang yang sudah disiapkan oleh Ibu Hatifa tadi itu sehingga bisa mementuk badan baru di UNG atau unit baru di UNG alinya ada ada mas ada alinya banyak dokter-dokter baru yang pintar-pintar sekarang itu kalau ada badan baru misalkan semacam UT-nya UNG langsung kapasitas UNG akan membengkak mantap mudah-mudahan tidak jadi apa ya defisit atau sebagainya Pak Rektor pasti lebih bahagia yang kedua menyiapkan tadi itu kalau misalkan unit PJJ atau di motor baru blended-nya itu bisa jalan maka merdeka belajar itu akan-akan bisa kita laksanakan menampung dari mahasiswa perkuan tinggi lain sampai kita menyiapkan mahasiswa kita ke perkuan tinggi yang lain saling hybrid yang dalam definisi Direkturat Pendidikan Tinggi atau Direkturat Pembelajaran maksudnya banyak-banyak peluang-peluang yang lain pertanyaannya Bu Julia dari Menado itu ya ya benar untuk sementara itu mudah-mudahan bisa menjawab diskusi kita ya terima kasih Prof Basuki Kepak US tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa klik Narasi Institut bisa subscribe tentang kebijakan-kebijakan publik dan salah satunya khusus juga untuk channel kita selain juga ada yang channel kedua juga channelnya Pak US ini tadi ada tambahan pertanyaan Pak US sambil menanggapi yang tadi bagaimana cara ini dari wah ini senior kita Pak Prof Wolf bagaimana cara agar profesi teknologi pendidikan bisa berkaraan nyata di dalam dunia pendidikan di Indonesia seperti itu Alhamdulillah masih bergabung bersama kita Prof Komar terus kemudian Prof Hetifah masih sangat semangat sekali dan ini saya tadi dapat chat katanya Pak Hamid insyaallah karena dia tanya masih diskusi masih akan nasib lagi sebentar baik silahkan Pak US terima kasih jadi Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan Merdeka Belajar saya pernah menulis di Kompasianan jadi apa namanya Merdeka Belajar dari sudut pandang dari sudut pandang teknologi pembelajaran itu bukan hanya sekedar membebaskan guru dari MPP yang berat menjadi yang ringan dan lain sebagainya tapi menerapkan prinsip konstruksionis learning yang memberikan yang justru itu adalah membangun karakter sebenarnya untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat nah model-model pembelajaran yang digunakan untuk sekolah untuk menerikan dasar dan menengah itu banyak saya di di Youtube saya silahkan bisa Bapak Ibu lihat ada misalnya channelnya boleh sekaligus dipromokan cari aja di Youtube klik itu pasti ketemu nah diantaranya adalah crossover learning misalnya bagaimana menjembatani antara pengalaman informal siswa dengan pendidikan formal nah itu juga bisa nyambung computational thinking gitu ya on it learn it share it itu banyak sekali apa namanya model-model pembelajaran baru yang harusnya nih teman-teman kita nih di S3TP itu mulai teliti gitu untuk pendidikan dasar dan menengah itu banyak sekali nah nanti tidak ada kaitannya dengan berteknologi atau tidak tidak ada kenapa karena teknologi kan hanya alat jadi semua bentuk strategi pembelajaran menurut Joyce N. Wells atau menurut Gilben gitu ya ada ada 14 menurut Gilben itu bisa dilakukan dengan teknologi informasi dan komunikasi atau tanpa teknologi informasi dan komunikasi yang canggih sebenarnya bisa cuman masalahnya kenapa nggak berjalan di dalam sekarang ini karena mindset guru yang namanya belajar adalah menyampaikan materi mengajar begitu juga dengan mindset dosen yang namanya ngajar adalah menyampaikan materi nah kalau namanya ngajar menyampaikan materi maka kita akan digantikan oleh Youtube nah gitu ya padahal menurut Wood Economic Forum salah satu profesi yang tidak akan pernah tergantikan adalah profesi guru profesi dosen jika dan hanya jika mindsetnya yang namanya ngajar adalah bukan menyampaikan materi kan gitu kalau mindsetnya adalah menyampaikan materi sama seperti ojek pangkalan yang terligas terbilas oleh ojek online gitu ya nah itu yang pertama yang kedua merdeka belajar yang terkait dengan perguruan tinggi salah satunya yang sudah kita ingin lakukan adalah yang seperti disampaikan oleh Pak Basuki nah ini prinsipnya adalah prinsip blockchain blockchain itu artinya saya udah terapkan untuk mahasiswa saya di S2 di UNJ jadi mahasiswa desain e-learning itu saya bolehkan ngambil satu topik dari linda.com satu topik dari Coursera untuk melengkapi apa yang ada disini tapi kita bebaskan dia ngambil yang mana materinya apa boleh supaya mereka bisa tahu bagaimana sih desain e-learning yang ditawarkan oleh Coursera bagaimana sih desain e-learning yang disawarkan oleh Udemy saya juga mengikut di Udemy untuk belajar ternyata pedagogical aspect yang dibuat oleh Coursera dan juga Udemy ya kalah dengan apa yang telah kita pelajari teknologi pendidikan cuman yang kita pelajari hanya teorinya doang gak pernah dilaksanakan itu aja nah ya kan belum gak pernah Masih proses nah kemudian jadi ada permainnya untuk untuk yang tadi Merdeka Belajar yang terkait dengan yang Pak Basuki sampaikan itu permain nomor 51 tahun 2018 diperbaiki menjadi permain dikbud nomor 7 tahun 2020 intinya adalah seorang mahasiswa dari perguruan tinggi X dapat mengambil mata kuliah dari perguruan tinggi Y tapi tidak lebih dari 40% dari ya kalau lebih dari 40% mata kuliah ditawarkan ya pindah aja kuliahnya ke perguruan tinggi lain gitu ya nah kemudian ada para rektor bilang kalau begitu yang core subject gak boleh tapi yang bukan core subject boleh diambil dari yang lain-lain nah itu bisa utuh satu mata kuliah bisa per topik-topik nah itu namanya blockchain tapi harus ada badge gitu kalau udah dapet ya dapet badge gitu ya nah tapi harus tercatat nah ini harus perlu bantuan teman-teman om Rangga angka di sini nih orang-orang teknik informatika bagaimana badge itu secara nasional bisa tercatat kalau yang namanya bombom kuliah S3 ngambil satu topik dari Coursera nah lulus di situ badge-nya ada tercatat nah nanti setelah dapat badge banyak gitu ya saya dapat ini dari ini dosen tinggal uji aja kompetensinya lulus gak dia di bidang itu kalau udah ya lulus walaupun tidak diperoleh dari dosen itu tapi itu baru dilaksanakan di Singapura Korea nah saya tahu di IPB katanya sudah mulai ya Prof di IPB Thailand sudah mulai berjalan nah di kita nyambung ke PDDT aja setengah mati nah gitu gimana mengurus badge ini nih badge badge ya badge gitu ya dapat badge gitu yang ada di nah ini ini yang saya bicarakan catatan juga nih untuk iya ketika saya jadi Dewan Advisory Seribot Asian University ya kita malu juga untuk Indonesia kok gini kan gitu ya nah ini perannya teknolog pendidikan untuk bisa berjalan apa di sini nah gitu saya kira itu untuk pertanyaan Ibu Julia dari Medan dari Medan Manado sorry Manado ini ada ada dikit nih Prof sebelum kita nanti menjelang akhir di Youtube ya sebentar di teman-teman di Youtube kalau di chat kita sudah semua ya teman-teman ya oke sebentar masih oh satu lagi yang pertanyaan bagaimana terkait dengan karakter saya ini jadi bingung kenapa didikotomikan bahwa dalam online gak ada karakter dalam non-online ada karakter di dua-duanya ada karakter terbang nah kemudian kalau terkait dengan karakter ada satu framework yang dibuat oleh Garrison itu yang namanya community of inquiry jadi kalau dosen setelah ngasih tugas kepada mahasiswa itu jangan dilepas begitu saja tapi harus ada interaksi komunikasi namanya teaching presence namanya cognitive presence namanya social presence misal kalau Julia saya kasih tugas kemudian dia menjawab tugasnya saya akan buat gini kemudian dosennya dikutip lagi jawaban dari Julia itu terus dijelaskan disitu itu namanya cognitive presence jadi dosennya itu menghargai kemampuan berpikir kognitif jadi tidak jadi saya lihat itu disitulah ada yang namanya humanist touch itu disitu ada baik dengan teknologi online maupun tanpa online cuman masalahnya setelah kasih tugas loh bayangkan dalam PPG dalam jabatan kan kita pakai online learning Bapak-Ibu sekalian mahasiswa kirim tugas mahasiswa PPG itu ya itu dua minggu kemudian baru dibalas oleh dosen itu pun langsung dinilai tidak ada formatif proses terhadap tugas yang dilakukan coba kalau tugasnya diperiksa oleh dosen diberikan feed forward begitu ya diberikan feedback kemudian diperbaiki lagi baru ini lagi nah itu yang namanya community community of inquiry framework gitu loh jadi dalam satu kelas itu itu ada komunitas dan komunitas itu setelah melakukan proses inquiry atau pembelajaran nah diasuh itu dengan tiga rumus tadi teaching presence cognitive presence social presence penelitian ini banyak banget di jurnal yang Pak Prof Basu kita disampaikan baik Q1 Q3 rata-rata sih Q3 Q4 karena penelitiannya survei-survei begitu saja nah ini yang belum kita laksanakan terima kasih Prof karena waktunya singkat nih satu lagi nih dikit nih dari Papua nih ada Dr. Fahmi Fadirubun sahabat kita bersama alumni kita juga Pak Dr. Fahmi menanyakan ke Prof Basuki dan Pak Abang West bagaimana sisi pendidikan berkarakter di sisi humanira agama biasanya ada kelas atau ekskul yang lebih nyata contohnya lebih interaktif gitu ya terus kemudian Prof Basuki kami sudah menerapkan mentor mentoring online learning namun hasilnya kok kurang efektif nih Prof gitu ya kurang efektif karena tidak ada monef nih yang melakukan upaya apa yang harus kami lakukan dari Fahmi dan tadi dari Fahmi dari Sorong Papua Uni Muda Sorong Papua baik terima kasih Prof Hetifah masih menyambung kita masih ada waktu sekitar 7 menit sebelum kita akhirin nanti kita mohon izin Prof Etifah terus Prof Basuki Bang Prof US dan teman-teman semua kita akan foto diakhiri dengan foto bersama ya di dalam di webinar kita silahkan mungkin langsung ditanggapi Prof Basuki silahkan Prof Basuki ya terima kasih Mas jadi teman-teman karakter itu kan nggak sederhana itu ya sudah disajikan Pak West ada di sekolah formal itu kan ada 18 karakter kalau di dunia kerja ada beyond 18 ada mungkin lebih dari 24 ya 19 2020 dan seterusnya nah sekarang kita tentunya nggak nggak bisa di dalam satu pembelajaran pembelajaran daring karakter-karakter tentu yang bisa digarap tapi ada ditetap muka juga gitu itu itu model pembelajaran semacam apa yang bisa bisa membawa muatan kejujuran membangun kompetisi kejujuran ada lagi misalkan karakter di dunia kerja bisa bekerja di bawah tekanan itu itu juga harus dipikirkan model belajar daring macam apa yang cocok bisa dibayangkan kita fokus kita hanya ke enam karakter utama misalkan itu juga pekerjaan berat tapi tantangan buat TB jadi sekali lagi jangan berharap dengan satu model itu bisa terjawab semua tapi kita fokus apa yang mau kita kembangkan strateginya pakai apa modelnya pakai apa teknologinya pakai apa itu yang jadi PR kita bersama saya kira teman-teman sudah bisa langsung berproses pikirnya bisa membuat proyek-proyek penelitian baru proyek-proyek masyarakat baru terus pertanyaan kedua soal mentoring mentoring nurturing coaching teaching training itu kan satu pilihan kenapa mentoring tidak bisa jalan padahal kita sudah memprogramkan saya berikan contoh tadi itu di satu dekat untuk menduduki jabatan tertentu di satu lembaga perusahaan multinasional pekerjaan sempit sebagai seorang spesialis A tapi ternyata untuk menyiapkan itu butuh teori dua bulan mentornya sehari bekerja 8 jam mendampingi monetnya tiap saat bisa dibayangkan pasti jalan kalau kita misalkan mentoring sudah daring ketemunya jarang bisa dibayangkan apapun namanya mau full daring mau blended mau lain lain yang kita perlukan tadi itu involvement involvement siswanya muridnya dengan sistem dengan gurunya dan termotivasi tinggi dan sebagainya itu sementara jadi dibangun yang terakhir ya contoh di daring ini fungsi pengawas di dinas pendidikan kabupaten kota monitoring ada setiap minggu minta laporan dari sekolah betul malah nanti itu malah tambah stres kepala sekolah ya setelah laporan dikirim itu yang buat apa yang tidak lanjutnya makanya saya berharap ya sudah fungsi sekolah harusnya hadir disitu fungsi dinas harusnya hadir dan seterusnya tapi guru yang saya katakan dari ujung tombak tiba-tiba dari aktor utama itu ya harus punya kendali diri yang lebih bagus ingin performa yang unggul dalam setiap pekerjaan yang akan dilakukan membangun itu yang saya kira jadi PR kita bersama ya terima kasih mas mudah-mudahan bisa menjawab amin amin terima kasih prof baik bang us singkat saja bang saya ingin menjawab teman dari papa padirubun ini pertanyaan bagaimana mendesain untuk kendala akses internet dan keterbatasan kuota di daerah papua ini pertanyaan ke prop basuki tapi saya yang jawab prop mohon izin jadi gini kalau jawaban dari sisi kita dari si teknologi pendidikan bahwa instructional technology is contextual bounded and social situated tergantung pada konteks dan juga situasi kan gitu ini kan rumusnya Mbak Reiglut itu yang dipakai yang teori preskripsi dari Mbak Reiglut itu itu pertama yang kedua it is not about technology it is about creating experiences with technology jadi bukan masalah teknologinya yang menjadi masalah kita yang jadi core businessnya kita adalah bagaimana menciptakan pembelajaran pengalaman belajar dengan teknologi nah sehingga yang ketiga distant education itu tidak melulu terkait dengan daring kan gitu makanya di facebook saya tulis apakah apakah tatap maya dengan video conference sama dengan distant learning ya enggak kan gitu tidak identif jadi untuk kasus Pak Fahmi Badirugun itu saya buat analogi seperti ini mana yang lebih baik seorang guru ngajar dengan menggunakan web conference dengan menggunakan zoom dia menjelaskan materi 10 slide presentasi yang bagus plus video kepada anak-anaknya itu yang pertama yang kedua tapi ada satu guru yang dia nulis dalam kertas kecil kertas kayak surat gitu memberikan LKS dengan panduan yang sederhana sepotong demi sepotong disampaikan kepada siswanya berapa hari kemudian diambil lagi mana yang lebih baik yang pertama apa yang kedua yang lebih teknologi pendidikan itu yang kedua yang pertama itu teknologinya modern pembelajarannya kuno tapi kalau yang kedua pembelajarannya modern walaupun teknologinya menggunakan indigenis teknologi atau teknologi yang sedia kalah nah itu yang dimaksud Pak Fahmi Badirugun itu saya jawab bahwa jawabnya adalah latazian Pak Fahmi untuk Papua karena yang menjadi permasalahan bukan teknologinya tapi instructional designnya disitu yang harus kita lakukan jadi pakai saja rumus tadi contoh yang kedua saya lebih apresiasi guru yang datang ke sekolah satu-satu kasih materi dikit-dikit-dikit tapi ya tadi bukan master bukan harus dia menguasai konten yang itu kayak gitu nah ini gak terpahami oleh guru-guru kita jadi sekolah-olah harus sedari sehingga PJJ itu sekarang generasi yang ke-6 generasi yang ke-6 itu ya physical cyber apa namanya ini bisa pakai generasi yang ke-2 pakai modul cetak UTH aja masih pakai generasi ke-2 plus generasi 4, 5, dan 6 semuanya dipakai ya oke baik terima kasih luar biasa Bang Prof. Wes Prof. Basuki Bawa luar biasa sekali dan teman-teman yang masih stand by waduh luar biasa kami selaku panitia dari Ikatan Alumni Program Doktor Teknologi Pendidikan Universitas Negi Jakarta sampai apresiasi yang luar biasa dari pagi kurang lebih kita tidak terasa sudah 3 jam kita bersama di dalam forum ini ya teman-teman tapi sebelum kita akhiri 1 menit saja closing statement Prof. Basuki Bawa Bang Wes bisa 1 menit untuk closing salam dari istri saya untuk Pak Basuki silahkan salam dari Santi silahkan Prof. Basuki 1 menit Prof. Basuki oke kenali dengan baik kompetensi murid-murid yang yang diinginkan untuk dicapai kenali dengan baik cara dan teknologi yang tepat untuk mencampaikan itu dalam bentuk model strategi dan teknologi ya gak usah latah untuk berlomba-lomba menggunakan teknologi paling canggih yang penting proses dan ketercapaian tujuan untuk membangun kompetensi orang itu bisa dibangun dengan baik selamat berjuang mas Bob dan teman-teman semua amin amin terima kasih kita beri aplaus buat Prof. Basuki terima kasih Prof selanjutnya Bang Prof. Wes silahkan Bang satu menit closing statement saya ingin closing statementnya menggunakan pakai bahasa Sunda Mangga it is not merely about technology it is about creating learning experiences with technology terima kasih masyalah kita ambil aplaus ya mantap ibu teman-teman semua baik Alhamdulillah Bila Amin di pengunjung pertemuan kita via seminar daring yaitu tren peluang dan sempatan tangan dan bagaimana kita selaku pendidik mempersiapkan pesta didik kita untuk menghadapi bonus demografi Indonesia yang sebentar lagi kalau di data statistik disampaikan sampai tahun 2035 itu ada puncaknya sampai maksimalnya di 2045 itu ada lukas kita bersama-sama teman-teman untuk itu mari kami dari ikatan alumni doktor teknologi pendidikan ya memang belum lama kita dikukuhkan teman-teman kita mari bersih baku kita bersama-sama mengukuhkan tadi Alhamdulillah sudah mendapatkan lampu hijau dari Prof. Hetifah Prof. Hetifah mungkin bisa munculkan wajahnya kembali atau Pak Rektor dan teman-teman semua sebelum nanti kita akhiri kita akan ada sesi foto bersama ya tadi ada yang menarik yang dicatatkan saya adalah perlu adanya badan teknologi pendidikan tadi sudah dikuatkan juga oleh Bang Wes Prof. Basuki Bawa mudah-mudahan Prof. Amit selaku PLT Dirjen Pak Ut Kemendikbud bisa salah satunya memberikan atau bisa Bu Atifah menyampaikan kejajarannya di Kemendikbud khususnya ke Mas Menteri baik Bapak Ibu yang luar biasa sangat bersemangat walaupun di tengah puasa di tengah hari ini tetap masih luar biasa saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Narasi Institut yang sudah memfasilitasi webinarnya kepada Komitean terima kasih kepada seluruh panitia dokter-dokter Prof. Prof. dan Prof. Komarudin Prof. Komar Pak Komar Rektor Universitas di Jakarta yang masih bergabung bersama kita juga dan teman-teman kita akan tutup bersama dengan foto bersama kalau untuk kesimpulannya saya yakin teman-teman masing-masing memiliki kesimpulan yang luar biasa terhadap masing-masing narasumber kita baik teman-teman kita akan foto bersama sesinya mohon izin Pak Rektor boleh ditampilkan Prof. Hetifa teman-teman di daerah juga dari Sabang sampai Merauke terima kasih Prof. Hetifa yang masih setia bergabung selama 3 jam tolong suaranya Prof. Hetifa jangan diimit boleh teman-teman di amit suaranya Prof. Hetifa ya terima kasih ini benar-benar sangat inspiring terima kasih Prof. West Prof. Basit dan juga Pak Rektor terima kasih terima kasih makasih Allah yang luar biasa sekali Prof. Hetifa saya kewakil ketua Komisi 10 DPRNRI mengikuti diskusi kita 3 jam full dari awal sampai akhir luar biasa terima kasih salam berhubungan kami semoga Ibu selalu sehat dalam menaikkan tugas-tugasnya dan jangan lupa Prof aspirasi kami di Ikatan Alumni Teknologi Pendidikan Universitas Segi Jakarta mohon disampaikan di dalam forum yang lebih luas terima kasih Prof kita foto bersama kita foto bersama teman-teman boleh boleh menghidupkan kameranya yang masih ada yang belum menghidupkan yuk kita foto bersama boleh baik sama-sama kita berfoto teman-teman seksi dokumentasi mohon bisa mendokumentasikan satu dua tiga baik sekali lagi akan ada beberapa set pas slide ya satu dua tiga semangat boleh tangannya Bapak Ibu semangat UNJ Jaya ya kebetulan Prof Hatifah kita UNJ ini sedang milan kelima puluh enam oh selamat selamat terima kasih Prof ada Pak Rektor juga sekali lagi satu dua tiga UNJ Jaya Jaya UNJ Jaya terima kasih baik Bapak Ibu teman-teman semua luar biasa pertemuan kita hasil diskusi kita yang sangat luar biasa ini nanti dapat Bapak Ibu kalau bisa ada gak silakan ulangnya silakan silakan ulangnya ada di beberapa channel di sini ada channel salah satunya channel Youtube dari Narasi Institut dan juga ada di beberapa pemberitaan sini ada di tadi pemberitaan berita UNJ di Umas UNJ terus dari teman-teman kumparan teman-teman teman-teman Prof Etifah Prof Basuki Wibawa Prof WES Prof Komarudin Pak Rektor yang masih senantiasa bergabung bersama kita serta Prof-Prof yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam grup ini sangat luar biasa banyak sekali ada Prof Komarudin banyak sekali Prof-Prof yang terima kasih terima kasih Prof terima kasih insya Allah kita jumpa lagi Prof terima kasih sudah menyaksikan video ini please leave a like it because it will really help me out if you don't like it you can leave a comment as well giving some feedback if you have any other comment or pertanyaan please leave in the comment as well and I will do my best to answer them I usually boleh respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam tergantung pada your question and depending on how easy I am kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber tradible dan terpercaya dan kami juga sajikan update kebijakan publik so if you are interested in that type of stuff check it out dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton jangan lupa subscribe kami sangat appreciate kamu juga dapat lihat channel lain di social media seperti facebook dan twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen and with that terima kasih banyak semua ini adalah narasi institut dan saya Ahmad Nuhri Dayat I will back soon tetap update dengan konten lainnya salam selamat selamat Terima kasih.